Heavenly Joel Cheng Season 17, Di Balik Perhitungan Xiao Xi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baiklah, kembalilah ke tempat dudukmu. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Zhou Wei Qing tidak mengucapkan sepatah kata pun pujian secara langsung, tetapi setiap kata adalah sanjungan yang halus. Siswa yang luar biasa dan berperilaku baik, guru mana yang tidak menyukainya. Zhou Wei Qing kembali ke tempat duduknya, dan Xiao Xi pergi bersama para guru lainnya. Menghadapi pandangan menghina dan hormat dari siswa sekitarnya, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya ingin menjadi pengawas kelas, apakah ada yang keberatan? Maksud saya apa yang saya katakan? Dalam empat tahun ke depan, ketika kita lulus, setiap siswa akan memiliki satu set lengkap peralatan konsolidasi permata fisik dan keterampilan tersimpan permata elemental. Jika Anda menginginkan bantuan saya, Anda harus bekerja keras dan berkultivasi, dan mencoba mengolah beberapa permata lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak punya permintaan dari salah satu dari Anda. Empat tahun kemudian, kami akan berpisah. Di antara mahasiswa baru biasa, kebanyakan dari mereka masih bingung. Bagaimana masalah melukai Ding Chen dengan mudah bisa dilupakan. Akademi sebenarnya tidak mengejar masalah ini. Namun, di antara para siswa ini, beberapa orang yang lebih pintar dapat melihat bahwa Zhou Wei Qing bukanlah orang biasa. Orang ini mungkin gila, tapi dia gila rasional. Tidak peduli apa alasannya, setidaknya itu bermanfaat bagi semua orang. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang keberatan dia menjadi pengawas kelas? Namun, tepat pada saat itu, suara sumbang terdengar. Kamu ingin menjadi pengawas kelas? Apakah kamu sudah meminta izinku? Suara itu lembut dan lembut, dengan pesona yang kuat, dan mata semua orang secara tidak sadar tertarik padanya. Sejak dia tiba di auditorium, Zhou Wei Qing, yang telah menimbulkan masalah, merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, ketika dia melihat pemilik suara itu, ekspresinya berubah. Tidak hanya itu, ternyata jelek. Ming Hua berdiri di sana, tampak cantik. Dari wajahnya, sulit untuk melihat tanda-tanda luka hari sebelumnya. Wajahnya merah padam, dan matanya berbinar. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Namun, itu bukanlah alasan mengapa wajah Zhou Wei Qing berubah. Alasannya karena saat ini Ming Hua mengenakan jubah hitam, simbol statusnya sebagai seorang guru. Melihatnya, matanya dipenuhi dengan ejekan. Oh, mengapa Tuhan peralatan konsolidasi guru kita tidak berbicara? Apakah Anda tidak akan menjadi pengawas kelas? Zhou Wei Qing bertanya dengan senyum masam, ini tidak mungkin kebetulan. Anda adalah kepala sekolah di kelas kami. Ming Hua tersenyum menawan dan berkata, maafkan aku, kebetulan sekali aku berada di kelas orang biasa yang baru. Nama saya Ming Hua, dan mulai sekarang, saya akan menjadi guru kelas satu rakyat jelata kita. Saya berharap semua orang dapat mempelajari ilmu militer dan berusaha untuk menjadi komandan yang luar biasa di masa depan. Ketika Zhou Wei Qing melihat jubah guru hitam Ming Hua, dia tahu ada yang tidak beres. Sayangnya, hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Tidak peduli seberapa licik dan liciknya dia, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ming Hua semuda itu sebenarnya adalah seorang guru, bukan murid. Selain itu, dia adalah guru di kelasnya. Bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Kemarin, dia baru saja memukulinya dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam keputus asaan, Zhou Wei Qing hanya bisa duduk dengan sedih. Pikirannya berputar ketika dia mencoba memikirkan tindakan balasan. Namun, siapa yang tahu bahwa Ming Hua tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan selain Zhou Wei Qing, dia tersenyum tipis dan berkata, Baru saja, saya melihat penampilan Zhou Wei Qing. Saya pikir dia benar. Sebagai pribadi, seseorang harus memiliki tulang punggung, dan berdiri tegak. Terlepas dari benar atau salahnya tindakannya, setidaknya dia berhasil membuat kelas kami semakin kompak. Karena itu, saya pikir bukan tidak mungkin dia menjadi pengawas kelas sementara. Tentu saja, setelah upacara pembukaan, kami harus mengadakan pemilihan untuk memastikan keadilan. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing terkejut. Dia penasaran mengapa Ming Hua tidak mengambil kesempatan untuk menekannya. Ming Hua sudah menemukan tempat duduk di barisan depan dan duduk. Di sisi lain, ketika kelas senior biasa melihat Ming Hua muncul, mereka semua tampak seperti melihat hantu. Wajah Zhang Lang berkedut sekali lagi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada keluarga bangsawan yang bisa menarik mahasiswa baru yang biasa ini pergi. Dengan bunga hades dan bocah mesum itu, akademi akan hidup di masa depan. Setelah semua keributan, upacara pembukaan akhirnya akan dimulai. Zhou Wei Qing terkejut melihat bahwa direktur pengajaran, Xiao Xi, sudah naik ke panggung VIP. Dari pintu samping aula pertemuan, ada juga beberapa orang yang masuk. Termasuk Xiao Xi, totalnya ada empat. Orang yang paling menarik perhatian Zhou Wei Qing adalah orang yang duduk di ujung meja. Dia tinggi dan ramping, dan juga mengenakan jubah guru hitam. Yang menonjol dari yang lain adalah jubah gurunya dihiasi dengan benang emas. Rambut hitam panjangnya digulung dan disisir rapi ke belakang kepalanya dengan cincin emas. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik dan cantik. Sedikit di atas tengah dadanya adalah lambang nasional kekaisaran Feli, seukuran telapak tangan. Itu adalah gold cross shield dan sword emblem, tapi satu-satunya perbedaan adalah di tengah gold emblem, ada star ruby yang mempesona. Meskipun jarak dari panggung ke panggung tidak dekat, tetapi Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan aura keanggunan dan kebangsawanan yang tak berbentuk itu. Aura bangsawan yang datang dari dalam dirinya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan di keluarga kerajaan-kerajaan Tiamong, dia belum pernah melihat orang yang bisa dibandingkan dengan wanita muda ini yang terlihat tidak lebih dari 26 atau 27 tahun. Selain wanita muda ini, dari tiga lainnya, Xiaosi adalah yang termuda, sedangkan dua lainnya adalah pria tua berambut putih. Jubah hitam mereka juga dihiasi dengan emas, tetapi mereka tidak memiliki perisai salib emas dan lambang pedang. Aura mereka yang bermartabat hanya bisa menjadi penghalang bagi bangsawan wanita muda itu. Saat beberapa dari mereka masuk, seluruh aula pertemuan menjadi sunyi. Xiaosi duduk di sisi terjauh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, upacara pembukaan sekarang akan dimulai. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut kepala sekolah Kai Kai, wakil kepala sekolah Sing Tianyi dan wakil kepala sekolah Zheng Sun, yang telah datang untuk membuka tahun ajaran baru. Seketika, tepuk tangan meriah terdengar. Tiga kepala sekolah di panggung VIP juga berdiri pada saat yang sama, sedikit menganggup mengakui. Kepala sekolah Wanita muda cantik itu sebenarnya kepala sekolah. Meskipun Zhou Weiking samar-samar menebaknya sebelumnya, ketika kebenaran ada tepat di depan matanya, dia masih merasa sulit untuk percaya. Untuk Akademi Militer Feli yang hebat untuk benar-benar memiliki wanita muda yang cantik sebagai kepala sekolah mereka. Meskipun dia menyetujuinya, itu jelas tidak terlalu bisa diandalkan. Mungkinkah ada rahasia di balik semua ini? Saat Zhou Weiking merasa sangat bingung, suara Kourui terdengar lembut di telingannya. Bos, kepala sekolah kita adalah sosok yang maha kuasa. Saya sudah bertanya-tanya, dan dia menjadi kepala sekolah Akademi Militer kita, itu semua karena bakatnya yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lemah, tapi sebenarnya, dia adalah wanita besi terkenal di Akademi Militer Feli, dan wakil komandan tentara kerajaan. Itu juga karena dia perempuan. Selain itu, kepala sekolah Kai Kai adalah satu-satunya adik perempuan Kaisar Feli saat ini, dan dia sudah berusia 35 tahun-tahun ini, tetapi masih belum menikah. Dikabarkan bahwa dia dan Dewa Jenderal Kekaisaran, Ming Yu, adalah sepasang kekasih, tetapi tidak ada yang tahu mengapa mereka tidak mendapatkan hasil apapun setelah bertahun-tahun. Mendengar kata-kata Kourui, Zhou Weiking tidak bisa menahan tawa. Hehe, kamu benar-benar tahu cara mengumpulkan informasi. Kourui menyeringai dan berkata, Hehe, ketika saya belajar di Akademi Militer Menengah, saya fokus pada pengumpulan intelijen. Dalam perang, pengumpulan dan pengintaian intelijen adalah hal yang paling penting, dan pengumpulan intelijen yang baik adalah senjata terbaik untuk mengalahkan musuh. Zhou Weiking tertawa dan berkata, Di masa depan, jika saya menjadi seorang jenderal, Anda akan menjadi perwira intelijen saya. Saat mereka terus mengobrol dengan suara rendah, upacara pembukaan resmi dimulai. Sebenarnya, upacara pembukaan ini hanyalah pidato para pemimpin Akademi, merangkum pencapaian Akademi, serta prospek masa depan mereka di tahun mendatang. Setelah mendengarkan beberapa kalimat, Zhou Weiking sudah merasa mengantuk. Sepanjang seluruh upacara pembukaan, satu-satunya hal yang dia ingat adalah bahwa suara kepala sekolah Kai Kai sangat enak didengar. Adapun sangguan Bing Er, yang duduk di sampingnya, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kali ini, dia sangat menghargai kesempatan untuk masuk Akademi Militer Fei Li, dan dengan ingatan sebagai komandan batalion, dia sangat haus akan pengetahuan militer. Saat upacara pembukaan Akademi Militer Fei Li akan dimulai, tidak jauh dari Akademi, Istana Penyimpanan Keterampilan Fei Li menyambut tamu istimewa. Seorang wanita muda berdiri di depan Istana Penyimpanan Keterampilan, diam-diam menatap gedung tinggi di depannya. Meski dia hanya berdiri di sana, sepertinya ada aura khusus di sekelilingnya, menarik perhatian semua makhluk hidup di sekitarnya. Itu adalah semacam aura yang dapat mencairkan angin musim semi, dan menjaga siapapun memiliki pikiran jahat. Seolah-olah hanya dengan melihatnya seperti melihat matahari yang cerah. Wanita muda ini mengenakan kerudung tipis, menutupi wajahnya, dan tidak mungkin mengetahui usianya. Namun, dia memiliki rambut putih yang menonjol dari yang lain. Itu bukan rambut putih kusam karena usia tua. Setiap helai rambut putih tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, bersinar dengan kilau-berkilau, seolah-olah terbuat dari batu giok putih. Di kedua sisi dahinya, ada seikat rambut biru tua, menambahkan sentuhan keaktifan pada rambut putihnya. Matanya berwarna ungu tua, dan tatapannya lembut, namun menawan, seolah-olah semua cahaya di dunia telah diserap olehnya sendirian. Sosoknya yang ramping tampaknya tidak memiliki aura manusia, saat dia berjalan perlahan ke depan, melangkah ke tangga istana penyimpanan keterampilan. Begitu dia melangkah ke tangga istana penyimpanan keterampilan, dia segera diperhatikan oleh pengawal lapis baja emas. Namun, mereka ragu sejenak, sebelum mereka berempat melangkah maju untuk menyambutnya. Pada saat itu, mereka memiliki perasaan aneh di hati mereka. Memeriksa permata surgawi wanita berambut putih ini adalah sebuah lelucon, dia pasti adalah guru manik surgawi. Sebelum mereka bisa membuka mulut, wanita berambut putih itu sudah menunjukkan tangan kanannya. Jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya putih redup, dan di sekitar pergelangan tangannya, enam permata fisik es murni muncul, diselimuti kabut es. Murid pengawal lapis baja emas berkontraksi, dan mereka berkata dengan hormat, Master Permata Surgawi tahap sun tingkat atas yang terhormat, silakan masuk. Wanita berambut putih itu hanya mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa. Dengan satu langkah, dia melewati empat pengawal lapis baja emas dan memasuki istana penyimpanan keterampilan. Bab 162 Hanya setelah wanita berambut putih itu menghilang, pengawal lapis baja emas kembali sadar. Bisakah Anda memberitahu usianya? Tidak, kami tidak bisa. Master Permata Surgawi panggung sun tingkat atas. Sudah lama sejak kami melihat Master Bed Surgawi yang begitu kuat datang ke istana penyimpanan keterampilan kami untuk penyimpanan keterampilan. Mengapa dia tidak langsung pergi ke Kekaisaran Wanshu untuk mencari hewan surgawi yang cocok untuk penyimpanan keterampilan? Siapa tahu, dugaan saya adalah bahwa permata elemental Master Permata Surgawi tahap sun tahap atas ini harus dari atribut cahaya. Dia mempesona seperti matahari. Setelah wanita berambut putih memasuki istana penyimpanan keterampilan, dia tidak berhenti sama sekali, langsung memasuki pintu penyimpanan keterampilan atribut spasial. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia tampak melayang lebih dari 10 meter ke depan, seolah-olah dia tidak memiliki tubuh fisik. Dalam sekejap mata, dia tiba di area penyimpanan keterampilan. Dua Master Permata Istana Penyimpanan Keterampilan yang menjaga daerah itu berdiri untuk menanyakan tingkat binatang surgawi apa yang ingin dia simpan, tetapi wanita berambut putih itu melambaikan tangan kirinya dengan ringan, dan cahaya putih samar menyala, dan kedua Master Permata itu merosot kembali ke tempat duduk mereka. Dalam kilatan cahaya putih, tubuhnya menghilang ke dalam terowongan yang baru saja dibuka belum lama ini, dan satu-satunya binatang surgawi panggung raja adalah Kaisar Perak. Detik berikutnya, dia muncul di depan Kaisar Perak. Seolah merasakan auranya, Kaisar Perak dalam segel tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wanita berambut putih, dia tidak bisa menahan tangis, bulu putih keperakannya berdiri, mata putihnya bersinar dengan cahaya yang bersemangat. Wanita berambut putih itu mengangkat tangan kirinya, dan cahaya putih susu yang tebal berputar keluar, diam-diam menyelimuti tubuh Kaisar Perak. Begitu cahaya putih susu menyentuh dahi dan sayap Kaisar Perak, Kaisar Perak bergidik hebat. Tiba-tiba, cahaya putih susu berubah menjadi emas, dan ketiga segel hitam itu meleleh seperti salju dalam cahaya emas. Kaisar Perak bergidik, dan sayapnya terbuka lebar. Aura menakutkan keluar darinya, dan dengan suara logam yang menusuk telinga, rantai di tubuhnya putus. Raungan melengking yang telah lama ditekan tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Menghadapi semua ini, wanita berambut putih itu tidak menunjukkan emosi apapun di mata ungunya. Dengan jentikan ringan jari tengah kirinya, cahaya emas diam-diam mendarat di dahi Kaisar Perak. Seketika, tubuh Kaisar Perak diselimuti lapisan tebal cahaya emas, dan aura menakutkan yang dipancarkannya langsung diperkuat beberapa kali. Mata awalnya lemah tiba-tiba menjadi tajam, dan tanda emas muncul di dahinya. Wanita berambut putih itu akhirnya angkat bicara. Suaranya sangat lembut dan enak didengar, lembut dan bergerak. Namun, tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya. Aku akan menyelamatkanmu dari lautan kepahitan. Mulai sekarang, kamu adalah milik Dewi Salju. Ikutlah denganku. Kaisar Perak menganggup berulang kali, dan teriakannya yang melengking berhenti tiba-tiba. Binatang surgawi tahap raja yang kuat ini yang telah dipenuhi dengan aura ganas tiba-tiba menjadi sangat patuh. Dengan kepakan sayapnya, ia mendarat di bahu wanita berambut putih itu. Diselimuti oleh cahaya putih redup, gadis berambut putih itu melayang, berubah menjadi bola cahaya putih saat dia melesat keluar dari istana penyimpanan keterampilan. Saat Kaisar Perak mengeluarkan teriakan melengking itu, seluruh istana penyimpanan keterampilan terguncang, dan lebih dari sepuluh aura kuat meledak, menyerbu ke arah mereka. Ketika mereka tiba, mereka melihat bola cahaya putih terbang keluar dari istana penyimpanan keterampilan. Segera, sepuluh atau lebih master dari istana penyimpanan keterampilan mengepung bola cahaya putih dengan kaget dan marah. Raungan panjang yang dipenuhi dengan kekejaman terdengar, cahaya perak menyala, dan suara robek yang menusuk telinga sepertinya menelan seluruh istana penyimpanan keterampilan. Di tengah kilatan cahaya, sekeliling telah berubah menjadi gelap gulita, dan pada saat berikutnya, cahaya perak dan putih dilepaskan secara bersamaan. Saat kegelapan yang menghalangi semua serangan menghilang. Sosok putih dan perak asli tidak terlihat. Ketika sekelompok pembangkit tenaga istana penyimpanan keterampilan tiba di ruang batu tempat Kaisar Perak di penjara, wajah mereka pucat pasi, mereka melihat sebaris kata-kata emas kecil yang anggun di dinding. Bagaimana bisa raja tahap surgawi binatang diperbudak olehmu? Itu telah kembali ke pelukan Gunung Salju Surgawi. Jika Anda menginginkannya lagi, Anda akan dihancurkan. Ketika semua pembangkit tenaga dari istana penyimpanan keterampilan melihat kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan mereka semua berkata serempak, Gunung Salju Surgawi. Akademi Militer Fei Li Xiao Peng, bangun! Acara pembukaan telah usai. Sangguan Bing Er menyenggol Zhou Wei Qing dengan lembut. Ah, ini sudah berakhir. En, pidato para guru terlalu menginspirasi. Zhou Wei Qing bahkan belum membuka matanya, tapi dia sudah mengatakannya dengan lantang. Mendengar itu, siswa lain di sampingnya yang meneteskan air liur saat melihat orang ini tidur merasakan jantung mereka berkedut. Zhou Wei Qing membuka matanya, dan melihat bahwa semua pemimpin akademi telah menghilang, dan semua siswa berdiri dan pergi. Sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Suara menggoda Ming Hua memasuki telinga Zhou Wei Qing, membuatnya terbangun. Orang biasa kelas 1, ikuti aku kembali ke kelas. Begitu Ming Hua memberi perintah, seluruh kelompok siswa mengikutinya keluar dari aula. Ming Hua melirik Zhou Wei Qing, sengaja atau tidak. Saat tatapan mereka bertemu, alis Zhou Wei Qing berkedut, sementara Ming Hua tersenyum menawan, seolah-olah mereka baru saja melewati pertempuran besar kemarin. Ruang kelas orang biasa juga berada di tingkat pertama, dan tidak lama kemudian mereka mencapainya. Ada 40 kursi di kelas, dan itu lebih dari cukup untuk 29 siswa. Di kelas, hanya Ma Kun dan Zhou Wei Qing yang lebih tinggi, dan tentu saja mereka duduk di belakang. Awalnya, Zhou Wei Qing ingin sangguan Bing Er duduk bersamanya, tapi sangguan Bing Er tidak setuju apapun yang terjadi. Alasannya sederhana, jika dia duduk bersamanya, dia pasti akan memanfaatkannya, dan dia tidak akan bisa fokus pada studinya. Ming Hua berdiri di depan podium. Pada titik ini, senyum di wajahnya telah menghilang, dan dia lebih terlihat seperti seorang guru. Namun, dia terlalu memikat, dan siswa laki-laki tidak memandangnya dengan mata polos. Untuk pertama kalinya, mereka merasa berada di kelas rakyat jelata juga merupakan berkah. Setidaknya, kelas bangsawan tidak memiliki kecantikan seperti Ming Hua sebagai guru mereka. Ming Hua berkata, Halo semuanya, nama saya Ming Hua. Selama empat tahun ke depan, saya akan menjadi guru formulir Anda. Saya tidak ingin membicarakan hal lain, tetapi dalam hal bakat, kelas rakyat jelata kita jauh lebih baik daripada kelas bangsawan. Di masa depan, dalam semua ujian akademi, kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi nomor satu. Kelas akan dimulai besok, dan ini jadwalnya, tolong bagikan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, setumpuk kertas muncul di tangannya. Jelas, dia juga memiliki semacam harta karun spasial seperti kalung spasial. Dia menyerahkan jadwal kepada siswa di barisan depan dan membagikannya. Saat Zhou Weiqing duduk di belakang, dia tentu saja yang terakhir menerima jadwal. Saat dia memegangnya di tangannya, dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Kelas utama adalah sejarah kontinental, geografi kontinental, pengumpulan informasi, analisis pertempuran, taktik, pelatihan militer pribadi, penggunaan meja pasir, simulasi perang, del. Setiap hari, ada dua kelas di pagi hari dan dua di sore hari. Mereka hanya akan berakhir di malam hari. Hanya ada satu hari istirahat dalam seminggu. Jadwalnya bisa dikatakan agak padat. Untuk seseorang seperti Zhou Weiqing yang belum pernah ke akademi militer sebelumnya, itu benar-benar kabur. Minghua melihat bahwa jadwal telah dibagikan, dan dia melanjutkan, tidak ada yang boleh terlambat ke kelas, dan tidak ada yang boleh pergi lebih awal. Akan ada tes setiap bulan untuk nilai Anda, dan akan ada ujian akhir di akhir tahun. Mereka yang tidak lulus ujian akhir akan dikeluarkan. Sore hari, Anda bisa pergi ke kantor administrasi untuk mengambil bahan ajar Anda. Di masa mendatang, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Saya terutama akan mengajar pengumpulan informasi, analisis pertempuran, dan pelatihan militer pribadi. Ketika Makun, yang duduk di samping Zhou Weiqing, mendengar itu, dia langsung berkata dengan penuh semangat, Guru, di kelas pelatihan militer pribadi, bisakah kami bertanding denganmu? Jika ada kontak fisik atau semacamnya, saya harap guru tidak menyalahkan kita kan? Minghua tersenyum tipis, sedikit kejahatan dalam senyumnya. Tentu saja tidak. Namun, jika kita berdebat, aku tidak akan meremehkanmu. Kamu dipanggil Makun kan? Saya mendengar bahwa Anda adalah Master Bet Surgawi tipe pertahanan murni. Makun segera membusungkan dadanya dan berkata, Ya, Guru. Energi Surgawi saya sudah berada di tingkat ketujuh energi surgawi, dan saya akan menerobos ke tahap dua permata. Minghua menganggup dan berkata, Bagus sekali. Besok, akan ada kelas personal military training. Saya tidak keberatan berdebat dengan Anda. Makun sangat gembira. Meskipun Minghua adalah seorang guru, ini adalah akademi militer, dan dia tidak berpikir bahwa wanita cantik seperti Minghua akan jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia percaya diri dalam pembelaannya, dan dipukul oleh guru yang begitu cantik akan menyenangkan. Jika dia tidak sengaja menyentuhnya, oh tidak, menyentuhnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Zhou Weiking menatap Makun dengan menyedihkan. Tentu saja, dia tidak akan memperingatkannya. Berdebat dengan Minghua, bocah cilik ini harus bersiap untuk seribu lubang di pertahanannya. Tatapan Minghua beralih dari Makun ke Zhou Weiking, dan dia berkata, baru saja, di aula pertemuan, Zhou Weiking berkata bahwa dia ingin menjadi pengawas kelas kita, dan akan menyediakan semua dana dan gulungan peralatan konsolidasi untuk kelas kita. Saya sangat senang bahwa kami memiliki siswa yang tidak mementingkan diri sendiri di kelas kami. Apakah ada yang keberatan dengan Zhou Weiking yang mengambil posisi pengawas kelas? Tanpa pertanyaan, itu adalah suara bulat. Zhou Weiking menatap Minghua dengan tatapan puas di matanya. Minghua tidak menunjukkan kepribadian yang dia tunjukkan ketika dia berdebat dengan Zhou Weiking kemarin, seperti guru biasa. Kalau begitu, Zhou Weiking akan menjadi pengawas kelas kita mulai sekarang. Kou Rui, saya telah melihat kertas ujian masuk Anda, dan dalam hal analisis pertempuran, metode Anda mengumpulkan informasi dan melecehkan dari semua sisi sangat inovatif. Saya percaya bahwa Anda akan memiliki beberapa pengalaman di bidang ini. Anda akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi tentang skill storing dan consolidating equipment scrolls untuk monitor kelas. Bab 163. Baik, Kou Rui mengangguk setuju. Setelah melihat Zhou Weiking membuat gulungan peralatan konsolidasi di depan semua orang, dia sangat menghormati Zhou Weiking. Minghua berkata, selanjutnya, semua orang bergiliran berdiri dan memperkenalkan diri, sehingga kita bisa saling mengenal. Perkenalan dimulai dari barisan depan, dan kali ini, Zhou Weiking mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang pertama berdiri adalah Kou Rui, tetapi karena dia agak pendek, dia duduk di depan. Halo semuanya, nama saya Kou Rui, 17 tahun, lulusan Akademi Militer Menengah Kota Oudeng, jurusan pengumpulan informasi. Master fisik tingkat menengah, atribut permata fisik, kelincahan dan koordinasi 50 per 50. Setelah itu, setiap siswa memperkenalkan diri dengan cara yang sama. Saat giliran Yan Zeksi, perkenalannya menarik perhatian Zhou Weiking. Yan Zeksi, 17 tahun, guru surgawi tingkat menengah, atribut permata fisik, ketahanan. Sesuai aturan Master Bet Surgawi, dia tidak mengungkapkan atribut permata elementalnya. Ketahanan, Zhou Weiking memiliki beberapa pemahaman tentang atribut ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat permata fisik ketahanan murni. Kebanyakan Master Permata dengan atribut ketahanan memiliki kemampuan yang kuat untuk mempertahankan pertarungan, dan biasanya sangat ulet. Mu En pernah memberitahunya bahwa lawan dengan atribut ketahanan adalah yang paling sulit dihadapi. Dia harus mengalahkan mereka secepat mungkin. Zhou Weiking adalah orang terakhir yang memperkenalkan dirinya, dan saat tiba gilirannya, dia berdiri perlahan. Merasakan tatapan siswa lain, dia tersenyum dengan anggun dan berkata, nama saya Zhou Weiking, guru surgawi tingkat tinggi, atribut permata fisik, kekuatan, atribut permata elemental, spasial. Semua orang tahu ini, dan tidak perlu menyembunyikannya. Sejujurnya, saya belum banyak belajar tentang masalah militer, tetapi saya tahu pentingnya kerja sama tim. Karena saya pengawas kelas, saya harap empat tahun dari sekarang, kelas kami akan menjadi kelas paling luar biasa dalam sejarah Akademi Militer Faily. Ming Hua tersenyum dan bertepuk tangan, berkata, aku juga berharap begitu. Baiklah, itu saja untuk hari ini, semua orang bisa pergi dan beristirahat. Kelas monitor, ikuti saya ke kantor saya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin jalan keluar dari kelas. Makun berkata kepada Zhou Weiking dengan tatapan cemburu, monitor kelas, Master Ming Hua tidak akan menyukaimukan. Tidak peduli apa, aku tidak terlihat lebih buruk darimu. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, bodoh sekali, kau akan bertarung dengannya besok. Semoga berhasil. Anda bisa pergi dan mencari tahu apa itu bunga dunia bawah. Saat dia berbicara, dia berdiri dan meregangkan tubuh sebelum berjalan keluar. Ketika dia melewati sangguan Bing Er, dia melihat kekhawatiran di matanya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu cara menghadapinya. Kamu pulang dulu. Ya, sangguan Bing Er setuju dengan lembut, tapi wajahnya yang cantik memerah. Dia hanya merasa bahwa nasihat Zhou Weiking benar-benar seperti nasihat seorang suami kepada istrinya. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit malu, tapi lebih dari itu, dia merasa manis. Ming Hua berdiri di depan pintu ruang kelas, menunggu Zhou Weiking keluar sebelum berjalan di depan. Zhou Weiking mengikuti di belakangnya, melihat pinggangnya yang ramping bergoyang dan berputar di depannya seperti buah persik yang matang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Di usianya, keinginannya sudah kuat, dan meskipun dia memiliki sangguan Bing Er di sisinya, dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya. Selain itu, daya pikat Ming Hua terlalu kuat, dan dia hanya bisa menatap kosong. Saat mereka hendak mencapai tangga, Ming Hua tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang untuk melihat wajah mesum Zhou Weiking. Terkikik, dia berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, apa yang kamu lihat? Apakah Anda ingin menyentuhnya? Suaranya lembut dan lembut, seolah menggelitik hati Zhou Weiking. Tanpa ragu, Zhou Weiking berkata, Ming Hua tersenyum dan berkata, biarkan saya melihat permata elemental Alexandrite Anda, dan saya akan mempertimbangkannya. Mendengar kata-kata, permata elemental Alexandrite, Zhou Weiking tersadar. Jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata dengan nada bingung, Alexandrite apa? Ming Hua memutar matanya ke arahnya, berkata dengan sedikit kesal, teruslah berakting. Setelah mengatakan itu, dia mulai menaiki tangga. Di bawah pimpinan Ming Hua, keduanya mencapai lantai 4 gedung sekolah, tempat kantor guru berada. Ming Hua berjalan ke salah satu kamar terdalam, membuka pintu, dan membiarkan Zhou Weiking masuk. Kantornya tidak besar, sekitar 20 meter persegi, dan ada beberapa pot tanaman hijau di ruangan itu, penuh dengan kehidupan. Hanya ada satu meja, dan jelas bahwa ini adalah kantor Ming Hua. Akademi Militer Fei Li adalah salah satu sekolah terbaik di Kekaisaran Fei Li, dan para guru diperlakukan dengan sangat baik. Ming Hua memberi isyarat kepada Zhou Weiking untuk duduk di sofa di depan mejanya, sementara dia bersandar padanya, berkata dengan genit, monitor kelas tanpa pamri kami, bagaimana Anda ingin melunasi hutang kemarin. Zhou Weiking pura-pura bodoh dan berkata, hutang apa? Saya tidak pernah berhutang uang. Ming Hua mendengus dan berkata, kamu memukulku begitu keras kemarin, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Akulah yang mengajarimu sewa, suaranya lembut, dan sangat menyenangkan di telinga. Namun, meskipun Zhou Weiking mudah dibutakan oleh nafsu, karena kewaspadaannya sebelumnya, dia sangat berhati-hati. Guru Ming Hua, kamu lah yang pertama kali mendekatiku. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu, terlebih lagi, saya sudah berbelas kasih. Kalau tidak, saya khawatir guru kelas kita harus berubah. Ming Hua tersenyum pasif dan berkata, Zhou Weiking, jujur saja. Biarkan saya melihat permata elemental Alexandrite Anda, dan saya dapat menjamin bahwa Anda akan dapat menghabiskan empat tahun ke depan di Akademi dengan damai. Kalau tidak, dengan posisi saya di Akademi, akan mudah bagi saya untuk mempersulit Anda. Jangan berpikir bahwa Anda mendapat persetujuan Din Xiaosi, saya hanya perlu menyebarkan berita bahwa Anda memiliki atribut iblis. Istana penyimpanan keterampilan tidak akan melepaskanmu, dan tidak ada yang bisa melindungimu. Mendengar kata-kata, atribut iblis, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Di permukaan, dia tidak menunjukkannya, tetapi wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan pasif, Guru Ming Hua, saya tidak mengerti maksud Anda. Ming Hua tampaknya sangat percaya diri, dan dia tersenyum santai, menyesap air dari cangkir di atas meja dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti. Jangan bilang kamu tidak memiliki atribut iblis. Jika Anda tidak memiliki atribut iblis, bagaimana Anda bisa melawan Defor My Hades Flower kemarin? Anda tidak hanya memilikinya, atribut iblis Anda sangat kuat, itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika saya tidak salah menebak, Anda bahkan dapat menggunakan status perubahan iblis terkendali. Apakah saya benar, murid Zhou Weiking? Dengan swash, Zhou Weiking berdiri tiba-tiba. Pada saat itu, niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya, cahaya merah darah yang tebal berkedip di matanya. Aura ganas itu menyebabkan Ming Hua kehilangan cengkeramannya pada cangkir di tangannya, dan wajahnya menjadi pucat. Aku memperingatkanmu, Zhou Weiking. Jangan bertindak gegabuh. Ini akademi, dan di sekitar kantorku ada guru akademi. Ada banyak orang yang jauh lebih kuat darimu. Jika Anda berani bergerak melawan saya di sini, Anda adalah daging mati. Hati Ming Hua dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat itu, niat membunuh Zhou Weiking terlalu menakutkan. Niat membunuh menghilang dalam sekejap, dan ekspresi Zhou Weiking kembali normal. Dengan senyum tipis, dia memandang Ming Hua dan berkata, Guru, saya pikir Anda salah paham. Saya hanya merasa sudah saatnya saya pergi. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin saya mengambil tindakan melawan Anda di sini. Apa itu menyuruhku menunggu sampai kita kembali ke rumah kita? Ming Hua tertawa dingin dan berkata, Jika kamu berani mengambil satu langkah keluar dari sini, aku akan segera mengumumkan bahwa kamu memiliki atribut iblis. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk bergerak melawanku? Zhou Weiking menghela nafas pelan, berkata dengan anggun, Kadang-kadang, jangan terlalu percaya diri. Banyak hal tidak seperti yang terlihat di permukaan. Huh, di bawah tekanan guru, sepertinya aku hanya bisa membiarkanmu melihat apa itu permata elementalku. Apakah kamu tidak ingin melihat? Perhatikan baik-baik kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan menarik lengan baju di pergelangan tangan kirinya, memperlihatkan pergelangan tangannya. Mengedarkan energi surgawinya, permata surgawinya muncul dalam kilatan cahaya putih di sekitar pergelangan tangannya. Kali ini, wajah Ming Hua yang berubah. Sebanyak tiga permata elemental mata kucing emas hijau muncul di sekitar pergelangan tangan kiri Zhou Weiking, aura unik dari atribut spasial melonjak. Mustahil, Ming Hua berseru kaget. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam penilaiannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa permata elemental Zhou Weiking sebenarnya adalah tiga dari permata mata kucing emas hijau milik Master Bet Surgawi atribut spasial. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Itulah mengapa saya berkata, Guru, Anda terlalu sombong. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Jika Guru menyelinap ke kamarku malam ini, aku tidak akan melepaskan makanan yang begitu lesat. Jika saya tidak salah lihat, Guru, Anda masih perjakakan. Seorang perawan berpakaian wanita penuh nafsu. Tes-tes, sepertinya kamu sama sekali tidak terlihat seperti itu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Zhou Weiking berbalik dan membuka pintu untuk pergi. Namun, saat dia berjalan keluar, ekspresinya berubah serius. Ming Hua benar-benar menebak bahwa dia memiliki atribut iblis, dan bahkan menduga bahwa dia memiliki keadaan perubahan iblis yang dapat dikendalikan. Itu ancaman yang terlalu besar. Haruskah dia membunuhnya untuk membungkamnya? Begitu Zhou Weiking pergi, wajah Ming Hua pucat karena marah. Dengan jentikan tangan yang keras, dia menghancurkan cangkir itu hingga berkeping-keping. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Zhou Weiking, bajingan, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah beberapa lama, napas cepat Ming Hua akhirnya menjadi tenang. Ketika matanya mendapatkan kembali kejernihannya, dia mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak, tidak mungkin dia tidak memiliki atribut iblis. Selain itu, ketika dia menyerang saya kemarin, dia jelas menggunakan beberapa keterampilan kontrol lainnya, dan itu jelas bukan dari atribut spasial. Saya adalah master permata surgawi tahap Zun tingkat bawah, bagaimana saya bisa salah tentang itu? Pasti ada sesuatu yang belum saya pikirkan, atau mungkin dia memiliki beberapa kemampuan atau item khusus yang dapat menyembunyikan permata elementalnya yang sebenarnya. Itu pasti itu. Zhou Weiking, saya pasti akan menemukan atribut Anda yang sebenarnya, Tunggu saja. Bab 164 Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mata Ming Hua berkilat dengan aura iblis yang kental. Dia terkejut, dan dengan cepat memfokuskan pikirannya, menyebabkan aura iblis menghilang. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat orang ini tunduk? Ming Hua bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Di sisi lain, hati Zhou Weiking sedang berjuang saat dia menuruni tangga. Sangguan Bing Er pernah mengatakan kepadanya bahwa siapapun dengan atribut iblis, terutama Master Bet Surgawi yang memiliki keadaan perubahan iblis, tidak diinginkan oleh istana penyimpanan keterampilan dari berbagai kerajaan. Begitu mereka terekspos, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka tidak akan mampu bertahan. Mereka bahkan mungkin tidak dapat kembali ke kerajaan Tiamong. Mereka harus bersembunyi dalam bayang-bayang selama sisa hidup mereka. Tidak, pasti tidak. Meskipun dia memiliki ambisi besar, keinginan terbesarnya adalah membuat kekaisaran Tiamong kuat, agar setiap warga kekaisaran Tiamong bangga menjadi bagian dari kekaisaran Tiamong. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhou Wei King berkata pada dirinya sendiri bahwa menghadapi bahaya yang begitu besar, dia tidak bisa berhati lembut. Bahkan jika Ming Hua adalah adik perempuan Ming Yu, dia tidak bisa melepaskannya. Dia harus mengambil kesempatan ini sebelum dia memastikan bahwa dia memiliki atribut iblis, dan sebelum orang lain mengetahuinya, dia harus membunuh bahaya ini sebelum terlambat. Niat membunuh yang kental melintas di hati Zhou Wei King. Meskipun dia tidak ingin membunuh seorang wanita, terutama yang secantik Ming Hua, dia masih mengkhawatirkan masa depannya. Namun, ketika sampai pada masa depan negaranya sendiri, dan bahkan keselamatan sangguan binger, dia telah memutuskan untuk bertindak tegas. Malam ini, selama Ming Hua berani kembali, dia pasti akan mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak di masa depan. Zhou Wei King. Tepat pada saat itu, sebuah suara rendah membangunkannya dari pikirannya. Zhou Wei King mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa dia tanpa sadar telah kembali ke lantai pertama gedung sekolah, dan Zhang Lang berdiri di puncak tangga, menatapnya. Ayo bicara, mata Zhang Lang redup. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Suasana hati Zhou Wei King sedang tidak baik karena Ming Hua, dan dia tidak ingin membuang waktu dengan Zhou Wei King. Zhang Lang berkata, Kamu sangat mirip denganku ketika aku pertama kali datang ke akademi. Namun, pada saat itu, aku tidak sekuat kamu sekarang, dan aku tidak memiliki keterampilan dari master peralatan konsolidasi sepertimu. Apakah kamu tahu, jika ada pilihan, tidak ada yang mau diperbudak. Namun, sebagai seorang Jewel Master, jika dia tidak bisa mengkonsolidasikan equipment atau store skill, dia tidak akan pernah bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Akibatnya, banyak rakyat jelata yang menderita terlalu banyak sejak usia muda dan tidak memiliki kemauan yang kuat akan memilih untuk mengandalkan para bangsawan atau istana penyimpanan keterampilan, untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri secepat mungkin. Tentu saja, karena ini juga mereka melepaskan kebebasan mereka di masa depan. Tidak peduli apa yang mereka capai, itu semua akan menjadi milik majikan mereka. Oleh karena itu, meskipun saya membenci tindakan mereka, saya tidak dapat menghentikan mereka untuk membuat pilihan. Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Zhou Weiking berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya memberi tahuku ini? Zhang Lang berkata, saya tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda memilikinya. Zhou Weiking, ketika Anda mengungkapkan identitas Anda sebagai guru peralatan konsolidasi, mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi semua siswa biasa menatap Anda dengan tatapan membara. Kali ini, saya di sini untuk mewakili siswa biasa yang tidak tunduk pada para bangsawan. Ada total 44 dari kita. Selama Anda bersedia membantu kami seperti Anda telah membantu teman sekelas Anda, maka kami semua bersedia untuk berjanji setia kepada Anda. Zhou Weiking tertawa, menatap Zhang Lang dengan tatapan menggoda di matanya. Menjanjikan kesetiaanmu padaku. Senior Zhang Lang, kamu pasti bercandakan. Mengapa saya percaya bahwa Anda akan berjanji kesetiaan Anda kepada saya? Satu-satunya alasan Anda memilih untuk melakukannya adalah karena saya tidak dapat membatasi Anda. Tanpa segel yang mengikatmu, tidakkah kamu bisa pergi kapanpun kamu mau? Apakah Anda tahu berapa biaya untuk mendukung 40 Jewel Masters? Setiap tahun, tidak kurang dari 5 juta koin emas. Bahkan tanah air saya, kekaisaran Tiamong, tidak akan dapat mendukung begitu banyak dari Anda, termasuk guru Manik Surgawi. Sebagai imbalan atas harga yang begitu besar, yang dia dapatkan sebagai imbalan hanyalah janji kesetiaan yang sederhana. Apakah Anda benar-benar berpikir saya gila? Zhang Lang memulai, lalu berkata dengan marah, Zhou Weiking, kamu menghina karakterku. Zhou Weiking mendengus dan berkata, Karakter, berapa harganya untuk seekor kati? Apapun yang ingin saya lakukan, betapapun sulitnya, berapapun harganya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Namun, jika saya tidak mau melakukannya, tidak ada yang bisa memaksa saya untuk melakukannya. Alasan saya mendukung teman sekelas saya adalah karena saya tidak ingin melihat orang-orang di sekitar saya tunduk pada para bangsawan. Selanjutnya, apa gunanya janji lisan Anda ini? Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan bantuan saya, tetapi saya juga ingin Anda menerima segel saya. Apakah kamu berani? Jika demikian, apa bedanya dengan tunduk pada para bangsawan? Zhang Lang menarik napas dalam-dalam, pembulu darah di kepalanya yang botak berdenyut. Tinjunya terkepal erat saat dia menatap Zhou Weiking. Zhou Weiking berjalan menuruni tangga dan datang ke sisinya. Aku tahu, kamu ingin mengatakan bahwa hanya jika kita siswa biasa bekerja sama, kita dapat melawan siswa bangsawan. Namun, saya benar-benar tidak punya alasan untuk mempercayai Anda. Hanya berdasarkan kata-kata kosong Anda, Anda ingin saya membayar puluhan juta koin emas. Itu bukan sesuatu yang membuat senang. Senior, tidakkah kamu setuju? Anda terlalu penuh dengan diri sendiri. Tinju terkepal Zhang Lang perlahan mengendur, dan tatapan tajam di matanya perlahan menjadi kosong. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Kalau begitu, apa syaratmu? Zhang Lang berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Weiking berkata dengan santai, pemikiran setiap orang berubah seiring bertambahnya usia, dan janji tidak pernah dapat diandalkan seperti batasan. Ada total 44 dari Anda, dan yang saya inginkan adalah 44 pengikut dengan segel. Senior Zhang Lang, saya bukan orang baik, tapi saya pasti orang yang protektif. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya bahkan belum berusia 17 tahun, tetapi saya sudah menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Sebelum saya lulus dari akademi, saya setidaknya akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Dalam 10 tahun, saya pasti akan menjadi seorang Grand Master, atau bahkan seorang Song Master. Apakah saya akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa atau tidak di masa depan, saya tidak tahu, tetapi saya memiliki peluang sukses 70%. Keduanya adalah segel, dan mengikuti master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, saya yakin saya tidak perlu menguraikan manfaatnya. Anda tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, saya akan tetap menjadi mahasiswa beberapa tahun lagi. Jika saya bukan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi pada saat saya lulus, Anda dapat menganggap bahwa saya berbicara omong kosong hari ini. Zhang Lang ragu-ragu. Alasannya sederhana, itu karena kata-kata, guru peralatan konsolidasi tingkat dewa. Dalam sejarah daratan, setiap guru peralatan konsolidasi tingkat dewa adalah sosok legendaris yang tidak ada yang berani menantang. Lebih jauh lagi, mereka yang mengikuti master peralatan konsolidasi tingkat dewa semuanya adalah sosok yang kuat seperti master Manik Surgawi. Meskipun Zhou Wei-king tidak mengatakannya dengan jelas, dia tahu bahwa jika Zhou Wei-king benar-benar menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, bahkan master Bet Surgawi Panggung Zhang mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikutnya. Justru karena dia belum mencapai level itu, mereka semua, termasuk master permata fisik dan elemental, berhak memilih untuk mengikutinya. Jika Zhou Wei-king benar-benar menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, maka tanpa pertanyaan, pengikutnya juga akan menjadi pusat kekuatan generasi mereka. Zhou Wei-king, Wang, jika kami mengikutimu sendirian, maka sel harus dilakukan olehmu sendiri. Meskipun ada beberapa keterampilan penyegelan dalam atribut spasial, mereka sangat jarang. Bahkan jika kami memilih untuk mengikutimu, bagaimana caramu menyelesaikan metrai? Zhou Wei-king mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhang Lang, berkata, karena saya telah mengatakannya, saya secara alami akan dapat melakukannya. Pikirkan baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi. Pada saat yang sama, hati Zhang Lang sedang kacau. Alasannya sangat sederhana. Saat ini, dia tidak bisa bergerak. Perasaan menahan diri yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan kegelapan dan dingin menyebabkan lapisan merinding muncul di permukaan kulitnya. Dia hanya merasa tubuhnya terikat erat oleh lebih dari 10 tali tak terlihat. Sebagai master bat surgawi, Zhang Lang secara alami tahu apa ini. Kegelapan. Ini jelas merupakan keterampilan pengikat atribut kegelapan. Bukankah dia seorang atribut spasial heavenly bat master? Atribut kegelapan ini. Mungkinkah? Mungkinkah permata elementalnya memiliki banyak atribut? Pada saat itu, pikiran Zhang Lang menjadi kosong. Senyum menggoda Zhou Weiking saat dia pergi sangat membekas di benaknya. Zhou Weiking berjalan kembali ke kelasnya. Upacara pembukaan sudah berakhir, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia ingin membawa pulang sangguan Bing Er, dan pada saat yang sama memikirkan bagaimana menghadapi Ming Hua. Sebenarnya, semua yang dia katakan kepada Zhang Lang sebelumnya adalah pemikiran yang tiba-tiba. Menurut rencana awalnya, dia ingin terus mempengaruhi siswa biasa, perlahan mencapai tujuannya. Namun, setelah diprovokasi oleh Ming Hua hari ini, Zhou Weiking merasa bahwa dia tidak boleh terlalu lamban dalam bergerak maju. Selama upacara pembukaan, semua yang dia lakukan tampak gila, tetapi sebenarnya sangat berarti. Dia telah melukai Ding Chen dengan parah, dan itu adalah pertunjukan kekuatannya, juga sebagai bentuk intimidasi. Dia ingin menunjukkan kepada siswa biasa, serta siswa bangsawan, betapa kuatnya dia, dan bagaimana dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan meninggalkan kesan mendalam di hati mereka, tetapi juga akan sangat mengurangi jumlah orang yang berani memiliki desain di sangguan Bing Er. Setelah itu, dia dengan angku menuntut agar mahasiswa baru tidak tunduk pada keluarga bangsawan. Pada saat itu, semua orang mengira dia sudah gila, tetapi karena kekuatannya, satu-satunya yang berani menentangnya adalah Yan Zeksi. Setelah itu, Zhou Weiqing tanpa ragu menunjukkan kekuatannya sebagai master peralatan konsolidasi, dan itu adalah langkah yang paling penting. Bab 165 Setiap jewel master mengerti apa artinya menjadi consolidating equipment master, dan Zhou Weiqing telah mengeluarkan 450 ribu koin emas untuk teman-teman sekelasnya untuk store skills. Itu selangkah lebih dekat untuk memenangkan hati mereka. Selain pidatonya yang menyentuh itu, dalam waktu singkat, dia mendapat persetujuan dari teman-teman sekelasnya. Setelah itu, dia percaya bahwa selama dia terus mempengaruhi mereka, teman sekelasnya perlahan akan mengembangkan rasa ketergantungan padanya. Empat tahun masih lama, dan dia punya banyak cara untuk membuat mereka menerimanya sebagai pemimpin mereka. Kekaisaran Tiangong terlalu lemah. Setelah menyaksikan kekuatan Kekaisaran Fei Li, Zhou Weiqing memahami poin itu dengan lebih jelas. Untuk menjadi negara yang kuat, seseorang membutuhkan bakat. Berapa banyak master permata yang ada di seluruh Kekaisaran Tiangong? Untuk dapat memasuki Akademi Militer Fei Li, setiap siswa biasa adalah bakat sejati. Mereka bukan hanya master permata, tetapi juga bakat militer. Jika dia bisa merekrut bakat seperti itu untuk digunakan sendiri, maka itu akan menjadi landasan yang baik baginya untuk membantu Kekaisaran Tiangong tumbuh lebih kuat di masa depan. Zhou Weiqing percaya bahwa ayahnya berpikiran sama. Namun, meskipun ayahnya sangat kuat, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menarik jewel masters. Namun, dia berbeda. Dia sekarang adalah master peralatan konsolidasi, dan master jenius Huyang Aobo telah memanggilnya. Dengan status seperti itu, dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menarik bakat. Di Akademi Militer Fei Li yang penuh dengan bakat, jika dia hanya belajar selama 4 tahun, itu akan sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, masih ada batasnya. Sebagai contoh, Grand Marshal Zhou adalah master permata surgawi tahap Zhong tingkat menengah, dan ahli strategi militer yang luar biasa. Saat ini, Kekaisaran Tiangong masih dalam bahaya. Justru karena ambisi besar inilah Zhou Wei Qing memiliki niat membunuh yang begitu kuat ketika dia diancam oleh Ming Hua. Rencana selalu idealis, dan dapat berubah sewaktu-waktu karena pengaruh luar. Yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menghadapi pengaruh eksternal ini. Pada saat yang sama, rasa bahaya yang telah diberikan Ming Hua padanya telah menyebabkan dia kehilangan kesabarannya dengan Zhang Lang, dan dia telah membuang istilah yang paling langsung. Dia tidak bisa menunggu sampai dia menjadi master tier dewa di masa depan untuk merekrut talenta. Itu akan terlambat. Kekuatan Kekaisaran harus dikembangkan secara bertahap. Siapa yang tahu berapa lama untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Kekaisaran Tiangong saat ini sedang menghadapi tekanan dari Kekaisaran Kalise, yang didukung oleh Kekaisaran Baida, dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Adapun apakah Zhang Lang dan siswa senior biasa lainnya akan tunduk padanya, Zhou Wei Qing juga tidak yakin. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan kemampuannya di akademi. Terutama ketika menjadi master peralatan konsolidasi, jika dia ingin memiliki begitu banyak talenta yang mengikutinya, dia harus memiliki cukup karisma untuk membuat mereka mengikutinya. Kembali ke kelas, Zhou Wei Qing terkejut saat mengetahui tidak ada siswa yang pergi. Mereka semua berada di dalam kelas. Mereka saling berbisik, sangguan Bing Er dikelilingi oleh beberapa siswi. Melihat Zhou Wei Qing telah kembali, ruang kelas segera menjadi sunyi. Hati Zhou Wei Qing tergerak, dia tidak berdiri pada upacara dan berjalan langsung ke podium. Menempatkan kedua tangannya di podium, dia berkata, saya akan mengatakan beberapa patah kata, lalu semua orang bisa kembali dan beristirahat. Tatapan semua orang tertuju pada Zhou Wei Qing, dan para siswa yang telah berdiri juga kembali ke tempat duduk mereka. Hari ini, tampilan kekuatan Zhou Wei Qing dan statusnya sebagai consolidating equipment master telah memberi mereka dampak yang sangat besar. Selain itu, mereka masih belum mencerna berita peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan gratis di masa depan, dan sebagian besar siswa masih mengaguminya. Zhou Wei Qing tersenyum tipis. Pada saat ini, dia tampak seperti anak kecil yang tidak berbahaya. Nanti, ketika Anda mendaftar dengan Kou Rui, Anda harus menuliskan level energi surgawi Anda dengan jelas. Untuk elemental jewel masters, jika Anda membutuhkan penyimpanan keterampilan, Anda dapat mendaftar langsung ke Ian Zeksi, dan dia akan memeriksa Anda. Setiap akhir pekan, ketika akademi sedang istirahat, kalian semua akan pergi bersama, dan dia akan membayarmu. Saya akan menjual gulungan peralatan konsolidasi untuk sisa uang, jadi jangan khawatir tentang itu. Sedangkan untuk master permata fisik, saat Anda mendaftar, Anda harus dengan jelas menyatakan atribut permata fisik Anda, serta arah yang ingin Anda kembangkan, serta peralatan konsolidasi Anda. Dengan cara ini, saya akan dapat menyesuaikan gulungan peralatan konsolidasi Anda untuk Anda, dan mencapai hasil terbaik. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ketika para siswa mendengar Tyler Made, banyak dari mata mereka yang berbinar. Ada jauh lebih banyak master permata fisik daripada master permata elemental, dan siswa biasa ini harus mencari gulungan peralatan konsolidasi, apalagi yang dibuat khusus. Bahkan para master manik surgawi yang telah tunduk pada para bangsawan dan istana penyimpanan keterampilan tidak menikmati perlakuan seperti itu. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, saya punya saran lain. Jika Anda seorang master permata fisik yang tidak memiliki keterampilan peralatan konsolidasi, pertama-tama Anda dapat mengajukan gulir peralatan konsolidasi, dan memiliki peralatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika Anda seorang siswa yang sudah memiliki peralatan konsolidasi, saya sarankan Anda semua menunggu sebentar, dan bekerja keras untuk mengembangkan energi surgawi Anda. Dalam waktu sekitar 2 tahun, saya harus dapat mencapai tingkat master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Pada saat itu, saya harus dapat mulai mencoba membuat gulir dan set peralatan konsolidasi bersoket. Gulungan peralatan konsolidasi soket hanya cocok untuk master manik surgawi, tetapi set peralatan konsolidasi dapat digunakan oleh master permata fisik biasa. Jika sebelumnya mata para siswa dipenuhi dengan fanatisme, pada saat ini, mereka benar-benar terpana. Gulungan peralatan konsolidasi soket, mengkonsolidasikan set peralatan, hal seperti itu sudah menjadi legenda bagi mereka. Apalagi melihatnya, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Melihat bahwa dia telah mencapai efek yang dia inginkan, Zoe King tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, hanya itu yang ingin saya katakan. Tentunya jika kalian semua tidak ingin menunggu, kalian juga bisa langsung mencoba konsolidasi equipment. Saya dapat menjamin tingkat keberhasilan peralatan konsolidasi. Jika set pertama consolidating equipment scrolls tidak berfungsi, kita dapat mencoba set kedua. Bing R, Tolong berdiri sebentar. Ketika sangguan Bing R mendengar Zoe King memanggilnya, dia mulai. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa mempermalukan suaminya, dan tanpa sadar berdiri. Senyum di wajah Zoe King menghilang, dan dia berkata dengan serius, Para siswa, sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Nona sangguan Bing R yang cantik ini adalah istriku. Mulai sekarang, siswa laki-laki seharusnya tidak memiliki pemikiran lain. Kalau tidak, hehehe. Siaopang, apa yang kamu bicarakan? Sangguan Bing R mulai, lalu wajahnya memerah, dan dia berbalik dan berlari keluar kelas. Kou Rui berteriak, kakak ipar. Semua siswa tertawa terbahak-bahak. Kulit Zoe King sangat tebal, dan dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, melambaikan tangan kepada para siswa sebelum mengejar sangguan Bing R. Begitu dia pergi, Kou Rui dikelilingi oleh siswa yang tidak ingin segera mendaftarkan diri. Bahkan master manik surgawi seperti Yan Zeksi dan Makun pun tidak terhindar. Zoe King mengejar sangguan Bing R sampai ke pintu masuk sekolah. Bing R, pelan-pelan, tunggu aku. Sangguan Bing R menoleh, dan wajahnya merah saat dia berkata dengan marah, apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana Anda ingin saya bergaul dengan teman sekelas saya di masa depan? Zoe King terkekeh, siapa yang memintamu begitu memesona? Bukankah aku menyatakan kedaulatanku? Sangguan Bing R berkata dengan sedih, apa maksudmu dengan menyatakan kedaulatanmu? Apakah saya objek Anda? Zoe King segera menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, tentu saja tidak. Yang saya maksud adalah Anda menyatakan kedaulatan Anda atas saya, dan saya adalah siawopang Anda. Lihat? Saya sangat tampan, lembut, baik hati, jujur, dan imut, dan saya bahkan bisa membuat gulungan. Jika beberapa kecantikan lain menyukai saya, apakah menurut Anda saya akan tunduk? Begitu saya menyatakan kedaulatan saya, semua orang akan tahu bahwa saya milik Anda. Jika ada yang ingin memiliki ide tentang saya, mereka harus bersaing dengan Anda terlebih dahulu. Dengan perbandingan ini, bukankah mereka akan merasa malu dengan inferioritas mereka dan melarikan diri? Saya melakukan ini demi Anda. Melihat wajahnya yang tak tahu malu, Sangguan Bing R tidak bisa menahan tawa, lembut, dan baik hati. Saya pikir banyak orang menganggap Anda sebagai momok. Melihat bahwa dia tidak lagi marah, Zoe King dengan cepat bergerak maju, memegangi pinggangnya sambil menyeringai dan berkata, hehehe, selama aku mencium Bing R dan tidak memperlakukanku seperti monster, tidak apa-apa. Sangguan Bing R berkata dengan serius, Xiao Pang, beritahu saya, apakah Anda melakukan ini hari ini untuk membuat para siswa ini membantu kerajaan Tiangong kita di masa depan? Zoe Wei King sedikit tersenyum dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Anda hanya perlu tahu bahwa tujuan suami Anda sangat besar. Jangan khawatir, saya akan menanganinya dengan baik. Kau hanya perlu fokus pada studimu. Serahkan semuanya padaku. Sejujurnya, ketika saya melihat jadwal hari ini, saya merasa pusing. Tanpa dasar apapun, saya rasa saya tidak akan bisa belajar banyak. Di masa depan, saya harus mengandalkan Anda. Untuk ujian, ingatlah untuk membiarkan saya menyalin. Sangguan Bing R mengerutkan alisnya dan berkata, Xiao Pang, itu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau saya membantu Anda dengan beberapa pengetahuan militer dasar? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya Anda, saya tidak punya waktu untuk itu. Tidak mudah untuk merawat siswa kelas ini. Membuat gulungan peralatan konsolidasi dan berkultivasi menghabiskan hampir seluruh waktu luangku. Untuk belajar, saya hanya akan membiarkan mereka belajar sebanyak yang mereka bisa di kelas. Sangguan Bing R berkata dengan cemas, tapi, di masa depan, kamu akan mewarisi warisan Marsikal Zhou dan memimpin pasukan kerajaan Tiangong kita. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, Bing R, kamu masih tidak mengerti maksudku. Untuk menjadi seorang komandan, seseorang tidak harus memiliki pengetahuan militer yang sangat baik. Selama seseorang memiliki kemampuan untuk memimpin sekelompok orang dengan keterampilan militer yang sangat baik, itu sudah cukup. Sangguan Bing R mulai sejenak. Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Zhou Wei King tidak masuk akal, tetapi tampaknya masuk akal. Dalam dua tahun terakhir di Batalion Busur Langit, Zhou Wei King telah banyak berubah. Tidak hanya tubuhnya menjadi tinggi dan kokoh, tetapi penampilannya yang nakal juga berangsur-angsur menghilang. Di permukaan, kadang-kadang dia tampak sangat arogan, tetapi dia tahu bahwa emosi Xiao Pang yang sebenarnya benar-benar tersembunyi. Meskipun usianya belum genap 17 tahun, pikirannya jauh lebih dalam daripada orang dewasa. Bab 166 Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, Sangguan Bing R keluar untuk membeli bahan makanan. Dia telah bersama ibunya sejak muda, dan memasak bukanlah masalah baginya. Karena mereka tinggal di luar, dia tidak ragu mengambil tanggung jawab memasak. Adapun Zhou Wei King, dia langsung masuk ke kamarnya. 400 ribu koin emasnya telah diberikan kepada Yan Zeksi untuk diamankan, bagaimana mungkin dia tidak punya uang. Dia masih memiliki beberapa tinta konsolidasi dan kertas konsolidasi yang tersisa dari Hu Yan Aobo. Ini termasuk beberapa tinta konsolidasi tingkat menengah, dan dia bersiap untuk membuat beberapa set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah untuk dijual demi sejumlah uang. Lagi pula, di masa depan, dia harus membeli semua bahan yang dia butuhkan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan uangnya sendiri. Namun, mulai dari gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, dia tidak membutuhkan 1000 keping, hanya 100 keping. Tentu saja, bahkan dengan 100 gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah ditambahkan bersama-sama, tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. Namun, begitu dia berhasil, kualitas peralatan konsolidasi akan jauh lebih baik daripada gulungan tingkat rendah, dan tingkat keberhasilannya juga akan lebih tinggi. Untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi dalam 4 tahun, Zhou Weiking sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah berlatih desain gulir peralatan konsolidasi dan pencampuran tinta konsolidasi. Selama dia bisa mendesain gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi, dia akan bisa membuatnya. Dengan bantuan atribut waktu, selama dia memiliki pengalaman praktis yang cukup, tidak akan lama lagi dia bisa benar-benar menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Lampu perak, lampu hijau, dan atribut waktu tanpa warna berkilauan di tangan Zhou Weiking, dan gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah muncul satu demi satu dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari tangan Zhou Weiking. Bahkan Huyan Aobo tidak akan berani mengatakan bahwa dia lebih cepat dari Zhou Weiking dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Lagi pula, dengan atribut waktu, tingkat keberhasilan Zhou Weiking saat ini mendekati 100%. Setelah makan siang, Zhou Weiking menghabiskan sepanjang sore membuat gulungan peralatan konsolidasi. Adapun mengolah energi surgawi, dia tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, dengan sifat unik teknik dewa abadi, yang harus dia lakukan adalah terus-menerus menggunakan energi surgawinya sambil membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk menjaga 12 titik akupuntur kematian tetap beroperasi, dan tentu saja dia akan dapat menyelesaikan proses kultivasi. Sejak titik akupuntur kematian Kihei dibuka, meskipun tahap energi surgawi Sen membutuhkan lebih banyak energi surgawi daripada sebelumnya, Zhou Weiking masih dapat merasakan bahwa tingkat kultivasinya terus meningkat. Kucing gemuk telah berbaring di kursi di kamar, melanjutkan tidurnya yang biasa. Mandi di bawah sinar matahari yang bersinar dari jendela, Zhou Weiking kadang-kadang meliriknya. Bahkan Zhou Weiking tidak bisa tidak merasa iri dengan kemampuan tidurnya. Pada saat matahari terbenam, sudah ada enam set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah di depan Zhou Weiking. Kertas konsolidasi dan tinta konsolidasi yang dia bawa hampir semuanya habis. Jika dia ingin melanjutkan, dia perlu membeli materi baru. Meregangkan tubuhnya dengan puas, Zhou Weiking memukul dadanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar jenius. Dari enam set ini, saya akan meninggalkan satu set untuk rekan-rekan di kelas keperalatan konsolidasi, setidaknya mereka akan merasa lebih baik. Sisanya bisa dijual untuk bahan. Hanya beberapa lusin dari mereka, bagaimana kecepatan kultivasi mereka dibandingkan dengan kecepatan saya membuat gulungan peralatan konsolidasi. Hehehe. Menyimpan enam set gulungan peralatan konsolidasi ke dalam kalung tata ruangnya, Zhou Weiking duduk bersilah untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Itu bukan untuk mengolah energi surgawi, tetapi untuk mengistirahatkan pikirannya dari sore hari. Saat ini, sudah hampir jam makan malam, tapi Ming Hua belum kembali. Rencana Zhou Weiking adalah mencarinya malam ini untuk berbicara dengan baik. Dia sudah memikirkannya dengan jelas. Demi keselamatan dirinya dan sangguan Bing Er, hanya ada dua kemungkinan antara dia dan Ming Hua. Yang pertama adalah bahwa Ming Hua telah menerima segel kegelapan pada permata elemental mata kucing Alexandrite keduanya, menjadi pengikutnya. Yang lainnya adalah dia hanya bisa menghancurkannya. Pada titik ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak bisa mengambil risiko apapun dalam masalah seperti itu. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan bencana. Setelah makan malam dengan sangguan Bing Er, Zhou Weiking menggunakan alasan bahwa dia perlu pulih setelah membuat gulungan peralatan konsolidasi sebagai alasan untuk kembali ke kamarnya. Sangguan Bing Er tidak curiga, dan juga kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia selalu bekerja keras dalam kultivasinya, dan meskipun dia tidak berkultivasi secepat teknik dewa abadi Zhou Weiking, dia telah berkultivasi sejak muda, dan fondasinya sangat kokoh. Setelah kembali ke kamarnya, Zhou Weiking terus pulih, pada saat yang sama menyesuaikan energi langitnya ke kondisi puncaknya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Ming Hua akan kembali malam ini, jika tidak, rencananya tidak akan berjalan lancar. Langit di luar mulai gelap, dan dibandingkan dengan kota Veli yang ramai, halaman kecil Zhou Weiking sangat sepi. Seiring waktu berlalu, Zhou Weiking, yang telah pulih ke kondisi puncaknya, mulai mengerutkan alisnya. Bukan karena dia tidak memiliki kesabaran. Setelah dua tahun di batalion busur langit, salah satu hal yang dia latih sendiri adalah bersabar. Namun, dia tahu bahwa jika Ming Hua tidak kembali malam ini, itu berarti segalanya akan berubah lagi, dan itu pasti akan menjadi perubahan yang akan mempengaruhi dirinya secara negatif. Dia sudah ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan sangguan Bing Er pindah ke Akademi terlebih dahulu. Bagaimana jika fakta bahwa dia memiliki negara perubahan iblis terungkap? Bagaimana dia harus menghadapinya? Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari luar halaman. Telinga Zhou Weiking berkedut, dan ekspresinya menjadi tenang, senyum tipis di wajahnya. Bagaimanapun, Ming Hua telah kembali. Memang, Ming Hua yang kembali. Saat dia memasuki halaman, dia melihat ke kamar Zhou Weiking sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Namun, apa yang tidak dilihat Zhou Weiking adalah cahaya dingin di mata Ming Hua, seolah-olah dia memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Saat pintu kamar Ming Hua tertutup, halaman menjadi tenang sekali lagi, dan langit di luar menjadi lebih gelap. Untung dia kembali, dan Zhou Weiking tidak terburu-buru. Meskipun dia ingin mengakhiri hubungan dengan Ming Hua, dia tidak ingin sangguan Bing Er mengetahuinya. Apalagi saat ini kota masih ramai dengan aktivitas, dan belum terlambat untuk menunggu hingga malam sedikit lebih sepi. Di bawah kendali kehendaknya, 12 titik akupuntur kematian di permukaan tubuh Zhou Weiking mulai berputar lebih cepat, menyerap energi surgawi di udara untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Energi surgawi yang melimpah menggunakan titik akupuntur Qi Hai sebagai fondasi, memancar ke setiap sudut tubuhnya. Setiap kali energi surgawi yang seperti Mercury mengalir ke titik akupuntur kematian yang telah berhasil dihubungkan, itu akan dipercepat oleh pusaran energi, menyebabkannya berputar lebih cepat. Saat pusaran energi titik akupuntur kematian menyerap energi surgawi, seolah-olah mereka telah dilumasi, berputar lebih cepat dan lebih halus. Setiap nafas Zhou Weiking panjang dan lambat, seolah-olah dia menarik dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Setiap kali dia bernafas, energi surgawi akan melewati satu siklus penuh di dalam tubuhnya. Teknik Dewa Abadi telah memberinya bahaya dan rasa sakit yang besar, tetapi pada saat yang sama, itu juga memberinya manfaat besar. Saat ini, dia telah mencapai titik akupuntur terakhir dari bagian kedua teknik Dewa Abadi, dan selama dia menghubungkan titik akupuntur Wei Lu, dia akan menyelesaikan bagian kedua. Waktu berlalu dengan tenang saat dia berkultivasi. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya putih samar di sekitar kulit Zhou Weiking. Ini adalah efek khusus dari energi surgawi yang memasuki tahap energi surgawi sen. Jika seseorang dapat berkultivasi ke puncak tahap energi surgawi sen, maka selama seseorang memasuki kondisi kultivasi, energi surgawi sen secara otomatis akan membentuk cahaya putih di sekitar tubuh. Tentu saja, Zhou Weiking masih jauh dari tahap itu. Malam tiba, dan kota Feili juga menjadi tenang. Zhou Weiking, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba terbangun. Ini adalah rasa kewaspadaan alami setelah tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu. Cahaya terang melintas di matanya, dan itu seperti sambaran petir di udara, menyebabkan seluruh ruangan menyala. Tatapan tajamnya mendarat di jendela di sisi ruangan, dan jendela itu terbuka tanpa suara. Asteris swash asteris sesosok muncul dari celah di jendela, diikuti oleh aroma ringan. Ini sudah sangat larut, dan kamu masih berkultivasi. Memang, dibalik setiap kesuksesan ada kesulitannya sendiri. Sosok yang baru saja masuk tidak lain adalah Ming Hua. Saat ini, Ming Hua mengenakan pakaian hitam ketat, menonjolkan sosoknya yang sempurna. Tidak peduli apakah itu payudaranya yang besar, atau lekuk tubuhnya yang indah, dia dipenuhi dengan pesona yang menggetarkan jiwa. Namun, Ming Hua terkejut menemukan bahwa Zhou Wei Qing yang mesum, yang telah menatapnya dengan tatapan penuh nafsu di matanya, sekarang menatapnya dengan tatapan yang begitu jelas dan cerah, dengan sedikit rasa dingin di dalamnya. Pada saat ini, auranya tampak berbeda dari hari itu, tidak lagi sombong, tidak lagi bernafsu, malah mengeluarkan aura bijak dan bijaksana. Meski dia mengenakan pakaian biasa, hanya duduk di sana, dia tampak menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Tentu saja, Ming Hua tidak tahu bahwa ini adalah salah satu misteri mendalam dari teknik dewa abadi yang sedang dikembangkan oleh Zhou Wei Qing. Beberapa saat yang lalu, dia dalam kondisi kultivasi, dan belum terbebas darinya. Tentu saja, Ming Hua sangat menarik baginya, tapi jangan lupa bahwa Zhou Xiaopang kita tersayang sangat takut mati. Bahkan jika Ming Hua 10 kali lebih cantik, selama dia mengancam nyawanya, di matanya, dia tidak lebih dari kerangka. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Ming Hua akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Saat ini, penjagaannya berada pada titik tertinggi, dan dia tidak akan mudah terpesona. Sudah terlambat, Guru, mengapa Anda mencari saya? Tidak peduli Zhou Wei Qing atau Ming Hua, keduanya sengaja merendahkan suara mereka. Dengan energi surgawi mereka, bahkan jika seseorang menguping mereka dari luar, mereka tidak akan dapat mendengar apa yang sedang terjadi di dalam. Ming Hua memutar matanya ke arahnya dengan sedikit kebencian. Aku mencarimu sangat terlambat, dan ini sikapmu. Bab 167 Zhou Wei Qing berkata dengan pasif, Guru, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Saya tidak berpikir kita punya sesuatu untuk dibicarakan. Saya bahkan tidak mengambil hati bahwa Anda memfitnah saya hari ini. Bibir Ming Hua meringkuk dalam senyum main-main. Benarkah itu fitnah? Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Apakah Anda tertarik untuk mendengarkan saya bercerita? Setelah mendengar cerita saya, Anda akan tahu mengapa saya sangat peka terhadap aura iblis di sekitar Anda. Alice Zhou Wei Qing berkedut. Di sini. Ming Hua mengangkat bahu dan berkata, Jika kamu tidak ingin pacar kecilmu tahu bahwa kita berada di ruangan yang sama, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Aku hanya tidak tahu apakah kamu berani ikut denganku. Zhou Wei Qing tersenyum, tatapan bingungnya yang biasa muncul sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, dia melihat bagian penting Ming Hua dan berkata, Apa yang kamu tunggu? Dengan kecantikan seperti itu mengundangmu, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Ming Hua mengaitkan jarinya ke arahnya, tersenyum tipis sambil berkata, Ayo. Saat dia mengatakan itu, dia membalik, tangan kanannya menekan ambang jendela saat dia melompat keluar. Dengan satu langkah, Zhou Wei Qing juga muncul tanpa suara di depan jendela, mengikuti Ming Hua keluar ruangan. Saat dia melompat keluar dari jendela, dia melepaskan Heavenly Bat-nya, pada saat yang sama meningkatkan kesadarannya secara maksimal. Tentu saja, dia tahu bahwa Ming Hua pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan agar dia datang mencarinya. Namun, pada titik ini, dia harus menghadapinya secara langsung, karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat mereka berdua menghilang, di dalam kamar, kucing gemuk yang sedang tidur di kursi perlahan membuka matanya, matanya yang ungu tua bersinar redup. Begitu Ming Hua meninggalkan halaman kecil, dia segera mempercepat. Meskipun dia bukan master manik surgawi tipe kecepatan, koordinasi tubuhnya sangat tinggi, dan dengan fisiknya yang luar biasa, akselerasinya yang tiba-tiba cukup mengejutkan. Dengan energi surgawi empat permatanya, kecepatannya sudah mencapai tingkat yang mencengangkan. Zhou Wei Qing mengikuti di belakangnya dengan santai. Meskipun tingkat kultivasi energi langitnya tidak setinggi Ming Hua, permata elementalnya memiliki atribut angin, memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan demikian, bahkan tanpa menggunakan kaki kanannya, dia dapat mengimbangi Ming Hua dengan mudah. Sama seperti itu, mereka berdua menuju gerbang timur kota Feili, satu di depan dan satu di belakang. Tak lama kemudian, gerbang timur sudah terlihat. Saat mereka hendak mencapai gerbang timur, Ming Hua tiba-tiba berhenti, menunggu Zhou Wei Qing menyusulnya. Kami masih ingin meninggalkan kota. Zhou Wei Qing bertanya dengan tatapan yang dalam di matanya. Kamu tidak berencana untuk membunuhku, kan? Ming Hua tertawa ringan dan berkata, kamu bahkan tidak tahu rahasiaku, mengapa aku ingin membunuhmu. Bahkan jika aku ingin membunuhmu, kamu harus menjadi orang yang membunuhku, kan? Aku tidak takut, jadi apa yang ditakuti pria sepertimu. Zhou Wei Qing melihat ke tembok setinggi 100 meter dan mengangkat bahu, berkata, saya tidak memiliki kemampuan untuk memanjat tembok tanpa ketahuan. Ming Hua terkikik dan berkata, karena aku membawamu ke sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu memanjat tembok? Ikutlah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, dia melesat ke gang kecil di samping. Setelah beberapa belokan, dia membawa Zhou Wei Qing ke sebuah rumah sederhana. Halaman rumah sepi, dan Ming Hua masuk ke kamar dengan santai. Tidak ada seorang pun yang terlihat, dan dia mengangkat bingkai tempat tidur, memperlihatkan gua yang gelap. Melambai ke Zhou Wei Qing, dia memimpin dan masuk. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia tidak ragu untuk mengikuti di belakangnya. Siapa yang tahu jika ada bahaya di terowongan ini, dan satu-satunya cara adalah tetap dekat dengannya, untuk dapat bereaksi jika ada bahaya yang muncul. Jika Ming Hua punya teman, setidaknya dia bisa menggunakannya sebagai sandera. Dengan demikian, begitu Zhou Wei Qing memasuki terowongan, dia segera melepaskan energi langitnya, menguncinya ke Ming Hua. Tangan kirinya menunjuk ke depan, dan selama Ming Hua melakukan gerakan tiba-tiba, keahliannya akan mendarat pada dirinya. Adapun Ming Hua, seolah-olah dia tidak merasakan tindakan Zhou Wei Qing di belakangnya, bergerak cepat melalui terowongan dingin. Udara di dalam terowongan itu bersih, tetapi gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali. Namun, Ming Hua sepertinya bisa melihat semuanya, bergerak dengan cepat. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk makan, Ming Hua tiba-tiba berhenti. Zhou Wei Qing tidak berharap dia berhenti begitu tiba-tiba, dan saat dia mengikuti dari dekat, dia menabraknya. Ming Hua merasakan Zhou Wei Qing menekannya, dan dia tanpa sadar berbalik, mencoba menggunakan tangannya untuk menopang dada Zhou Wei Qing untuk mencegahnya menabraknya. Seperti yang dikatakan Zhou Wei Qing, dia mungkin terlihat seperti kupu-kupu sosial di permukaan, tapi sebenarnya, dia masih seorang gadis yang murni dan lugu. Namun, saat Ming Hua berbalik, Zhou Wei Qing salah paham. Dia sudah waspada, dan dengan Ming Hua tiba-tiba berbalik dan meraih dadanya, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing membiarkannya menyentuhnya. Dalam kegelapan, warna yang paling tidak mencolok adalah hitam alami. Tanpa ragu, sentuhan kegelapan digunakan pada Ming Hua. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing mengangkat tangannya, menghalangi tangan Ming Hua yang meraihnya. Pada saat ini, dia masih bergerak maju, dan setelah rangkaian tindakannya, hasilnya adalah tubuhnya menabrak tubuh Ming Hua. Zhou Wei Qing merasa seolah-olah hal pertama yang menyentuh tubuhnya adalah dua gumpalan daging yang lembut dan lentur, di depan tubuh yang harum. Membanting ke tubuh Ming Hua jelas merupakan hal yang luar biasa, dan Zhou Wei Qing tanpa sadar memeluk tubuhnya. Mungkin karena pengaruh Mu En, atau mungkin hanya kebetulan, tapi saat dia memeluknya, tangannya mendarat di pantat Ming Hua. Keduanya bersentuhan satu sama lain dengan mulus. Mengedarkan semua energi surgawinya, Zhou Wei Qing tidak ragu untuk memasukkan energi surgawinya ke dalam tubuh Ming Hua. Energi surgawi Ming Hua lebih tinggi darinya, dan sentuhan kegelapan hanya dapat membatasinya untuk waktu yang singkat. Secara alami, Zhou Wei Qing ingin mengendalikannya secepat mungkin. Sayangnya, dia tidak memilih tempat yang tepat untuk menanamkan energi langitnya. Ming Hua merasakan pantatnya mengencang, saat sebuah tangan besar mencengkramnya. Saat berikutnya, gelombang tebal energi surgawi menyerbu tubuhnya, dan bagian pantatnya yang dicengkram Zhou Wei Qing terasa mati rasa. Dia merasakan tubuhnya menjadi lunak, dan energi surgawi yang telah diakumpulkan untuk menahan sentuhan kegelapan menghilang begitu saja. Dengan erangan lembut, Ming Hua jatuh ke pelukan Zhou Wei Qing. Setelah beberapa saat terkejut, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Apa yang kamu lakukan? Kalimat itu tidak diucapkan oleh Ming Hua sendirian, tapi oleh dia dan Zhou Wei Qing pada saat yang bersamaan. Tangan lain Zhou Wei Qing juga meraih Ming Hua tanpa ragu-ragu. Untungnya, itu adalah tangan yang normal, dan berada di leher Ming Hua. Lebih jauh lagi, saat dia menabraknya, dia bisa merasakan bahwa di belakang Ming Hua ada dinding, dan dia menjepitnya ke dinding. Untuk sepenuhnya mengendalikan Ming Hua, dia bahkan mengangkat kaki kanan iblisnya, menggunakan lututnya untuk menyerang perut Ming Hua. Dengan cara ini, jika Ming Hua berani melakukan gerakan tiba-tiba, dia akan bisa membunuhnya seketika. Di terowongan yang gelap gulita, mereka berdua berada dalam posisi yang agak tidak sedap dipandang. Tubuh Ming Hua dibekukan oleh sentuhan kegelapan, sementara seluruh tubuh Zhou Wei Qing ditekan ke arahnya, satu tangan di belakang lehernya, yang lain di pantatnya, dan kaki kanannya di perutnya. Dalam hal mengendalikan musuh, itu tidak salah, tetapi posisi ini menyebabkan Ming Hua sangat malu hingga ingin mati. Pada saat itu, Zhou Wei Qing tiba-tiba teringat apa yang diajarkan Mu N kepadanya, ketika musuhmu adalah seorang wanita, jangan bersikap sopan padanya. Fokus saja pada area di mana dia akan merasa malu. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat wanita itu, dia akan kehilangan setidaknya 50% dari kultivasinya. Selain itu, saya akan menjadi idiot jika saya tidak memanfaatkannya. Akan sia-sia untuk tidak menyentuhnya. Memikirkan kalimat itu, Zhou Wei Qing tidak ragu untuk mencubit bokong Ming Hua dua kali, membuatnya sangat marah hingga hampir menangis. Lepaskan saya, Ming Hua berkata dengan geraman pelan. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa malunya bukanlah suatu tindakan. Perasaan itu sangat bagus. Saat ini, Zhou Wei Qing telah menyadari bahwa Ming Hua tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kesadaran itu bukan masalah besar, tapi perasaan tubuhnya menyentuhnya menyebabkan darahnya mendidih. Bahkan pantat kecil sangguan Bing Er, dalam ingatannya, dia tidak pernah berani menyentuhnya sebelumnya. Bunga Ming ini bahkan lebih penuh dari bunga Bing Er, seperti buah persik yang matang. Menyentuhnya untuk disentuh, rasanya seperti yang terbaik dari yang terbaik. Aroma ringan, ditambah dengan kontak fisik, dengan lutut menekan perut bagian bawahnya, hampir membuatnya kehilangan kendali dan ingin memaksakan diri padanya. Tidak, apa yang kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan berani-berani berpikir kotor, saya sudah menikah. Meskipun dia tertawa di dalam hatinya, dia tidak ingin kehilangan kata-kata. Ketika Ming Hua mendengar kata-katanya, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia hampir lupa alasan dia memancing Zhou Wei King keluar, dan yang dia ingin lakukan hanyalah mencabik-cabiknya. Bajingan, lepaskan aku, hanya Anda yang memiliki pikiran kotor. Kami di sini, ayo naik. Ming Hua berkata dengan gigi terkatuk. Benarkah, kamu tidak berbohong padaku? Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, tangannya meremasnya lagi. Semakin banyak waktu yang dia buang, semakin dia bisa memanfaatkannya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Pintu keluar ada di atas sana. Ming Hua hampir menangis, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya meleleh. Dia belum pernah begitu dekat dengan pria sebelumnya, dan kontak yang begitu intim pada saat itu. Bagaimana jika kau berbohong padaku? Zhou Wei King bertanya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Kamu, aku mohon, lepaskan aku. Ming Hua memohon. Di bawah kontak yang begitu dekat, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi memohon padanya. Dia tahu bahwa Zhou Wei King bukanlah seorang pria terhormat, dan jika bajingan ini benar-benar memiliki pikiran kotor dan mengambil keperawanannya, itu tidak dapat diperbaiki. Bab 168. Melihat Ming Hua memohon dengan sangat menyedihkan, hati Zhou Wei King melembut, dan dia menurunkan lututnya dari perutnya, mencubit pantatnya yang bulat dengan penuh kasih sebelum melompat mundur. Dia tidak ingin dijatuhkan oleh tendangan selangkangan, Ming Hua. Begitu Zhou Wei King melompat mundur, punggung Ming Hua merosot ke dinding, terengah-engah. Meskipun gelap gulita, Zhou Wei King samar-samar bisa merasakan suhu di sekitarnya anjok, dan niat membunuh yang kental melesat melewatinya seperti itu nyata. Bukankah kamu bilang kamu ada di pintu keluar? Kenapa kamu belum keluar? Dalam hal bertindak bodoh, Zhou Wei King tidak lebih buruk dari orang lain. Mengambil nafas dalam-dalam, Ming Hua memaksa dirinya untuk berdiri menggunakan dinding sebagai penopang. Sambil menggertakkan giginya, dia berhasil mengendalikan dirinya. Tangan kanannya menamparkan dinding, dan dengan suara berderit, sebuah lubang muncul sekitar satu meter di atas kepalanya. Cahaya bintang dari luar menyinari masuk, menambahkan sedikit cahaya keterowongan yang gelap. Zhou Wei King dapat dengan jelas melihat bahwa wajah Ming Hua saat ini semerah apel matang, tetapi sorot matanya sedikit tidak sedap dipandang. Setelah beberapa saat pemulihan, Ming Hua telah pulih sedikit, dan dengan dorongan tangan kanannya ke dinding, dia melompat. Zhou Wei King tidak berani menunda, dan mengikuti di belakangnya keluar dari terowongan. Begitu mereka keluar dari terowongan, embusan udara segar menerpa wajah mereka. Di depan mereka ada danau yang indah, beriak dengan ombak biru. Air danau yang tak terbatas beriak lembut di bawah cahaya bulan dan bintang. Gelombang berkilau dan kristal sangat bergerak. Danau sebesar itu hanya dapat ditemukan di luar kota Feli. Tanpa pertanyaan, mereka sudah keluar dari gerbang timur, dan berada di luar kota. Danau Feli hanya berjarak beberapa ratus meter di sebelah timur kota Feli, dan parit kota Feli berasal dari danau besar ini. Begitu mereka keluar dari kota, mereka hanya perlu melewati hutan di samping danau untuk mencapai danau. Saat ini, sudah larut malam, dan sangat sepi. Angin malam bertiup, membawa serta udara lembab, menyebabkan Zhou Wei King merasa sedikit lebih rileks. Dibandingkan dengan suasana hatinya yang santai, Ming Hua mau tidak mau ingin membunuhnya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup, tetapi dia merasakan dua gelombang yang menggelegak dan sedikit rasa dingin datang dari bawah tubuhnya. Aku tahu aku sangat tampan, tapi kamu tidak perlu menatapku seperti itu kan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya sekarang. Zhou Wei King berjalan ke sebuah batu besar di tepi danau dan duduk. Aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu, bajingan kecil. Ming Hua berkata dengan penuh kebencian. Bahkan ketika Zhou Wei King hampir menyedot kekuatan hidupnya dan energi surgawi kemarin, dia tidak membencinya seperti sekarang. Zhou Wei King memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, ini darurat, dan untuk keselamatan saya sendiri, Anda tiba-tiba berbalik dan mendorong saya dengan tangan Anda, saya akan bereaksi di beberapa titik. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memperingatkanku dulu? Bisakah Anda menyalahkan saya untuk itu? Selain itu, bukankah itu hanya sedikit sentuhan-sentuh? Anda tidak perlu memiliki reaksi sebesar itu. Hanya sedikit kontak. Bagaimana? Bagaimana? Pada titik ini, bokong Ming Hua masih mati rasa akibat sentuhannya. Dia telah menggosoknya setidaknya selusin kali, dan itu dianggap kontak ringan. Belum lagi tubuh mereka yang begitu berdekatan. Zhou Wei King, kamu adalah orang paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Kata-kata Ming Hua keluar dari giginya yang terkatup. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Anda bukan orang pertama yang mengatakan itu, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Mari langsung ke intinya, saya masih harus kembali tidur. Di permukaan, dia tampak santai, tetapi sebenarnya, dia telah meningkatkan akal sehatnya secara maksimal, diam-diam merasakan sekeliling untuk setiap perubahan. Karena Ming Hua berani memancingnya keluar sendirian, dia pasti datang dengan persiapan. Entah dia tidak punya niat buruk, atau dia punya semacam rencana, bahkan mungkin penyergapan. Untungnya, di bawah pengawasannya yang cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lebih nyaman. Hanya Ming Hua saja tidak cukup untuk menimbulkan banyak ancaman baginya. Ming Hua butuh waktu lama untuk menenangkan dirinya, dan dia berkata dengan dingin, jangan bertele-tele. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menyembunyikan atribut permata elemental Anda, saya tidak tahu. Namun, saya yakin Anda tidak hanya memiliki atribut spasial. Anda tidak perlu membantah saya, biarkan saya selesaikan dulu. Di dunia guru Manik Surgawi, ada sekelompok keberadaan unik. Saat Heavenly Bet Awaken atau Houtian Evolve, elemental jewel mereka akan berubah. Ini adalah jenis atribut yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Itu karena rasa takut terhadap sifat ini. Master permata biasa menyebut atribut aura dingin ini jahat. Namun, meskipun atribut jahat ini jahat, belum tentu jahat. Selain itu, kemunculannya tiba-tiba, dan bukan sesuatu yang bisa diubah oleh kehendak seseorang. Dengan demikian, menggunakan kejahatan untuk menggambarkannya tidak adil bagi Master Bet Surgawi. Saya menyebut mereka Master Permata Jahat. Soe Waking berkata, kamu sedang berbicara tentang Evil Heavenly Bet Master, kan? Mereka dicari oleh istana penyimpanan keterampilan dari berbagai kerajaan. Saya telah mendengar bahwa setiap Master Permata Jahat memiliki pengorbanan ketika mereka bangkit. Selain itu, banyak dari mereka memiliki anggota keluarga sendiri sebagai pengorbanan mereka. Dengan demikian, kepribadian mereka telah berubah, dan mereka telah menimbulkan masalah di daratan. Mengapa terdengar seperti mereka telah dianiaya dalam kata-kata Anda? Mata Minghua menjadi dingin. Mereka telah dianiaya sejak awal. Anda hanya berbicara dari desas-desus. Anda tidak tahu alasan sebenarnya mengapa mereka diinginkan. Memang, apa yang Anda katakan itu benar, tetapi itu adalah masalah beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya ketika generasi pertama Master Permata Jahat muncul, mereka akan menyiksa dan membunuh anggota keluarga mereka sendiri. Namun, Master Permata Jahat sendiri diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, mereka akan memberikan perhatian ekstra kepada keturunan mereka ketika mereka akan membangkitkan permata surgawi mereka. Mereka secara khusus akan memilih calon suami atau istri mereka, dan ketika mereka membutuhkan pengorbanan, mereka akan langsung mengirimkan orang-orang terpilih kepada mereka, dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa orang-orang pilihan tersebut. Tidak ada yang namanya kejahatan, dan tidak akan ada perubahan dalam sifat mereka. Oh, ada pepatah seperti itu. Mengapa kedengarannya seperti kebangkitan Master Permata Jahat tidak hanya pada kebangkitan permata surgawi pertama mereka? Itu berbeda dari apa yang saya dengar. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu. Ming Hua mendengus dan berkata, itu karena kamu bodoh. Hanya generasi pertama Master Permata Jahat yang pasti akan memiliki atribut jahat mereka bangkit ketika permata surgawi pertama mereka bangkit. Namun, keturunan mereka tidak seperti itu. Itu karena garis keturunan atribut jahat mereka tidak setebal nenek moyang mereka, dan mereka membutuhkan lebih banyak energi surgawi dan darah untuk tumbuh sebelum mereka dapat bangkit. Semakin awal atribut jahat dibangunkan, semakin berguna jadinya. Bab 169 Jika kamu belum membangkitkannya pada saat kamu mencapai tahap 6 permata, bahkan jika kamu membangkitkannya di masa depan, kamu tidak akan dapat menggunakan kondisi perubahan iblis. Alasan mengapa skill storing palace menempatkan hadiah pada semua Master Permata Iblis adalah karena keadaan perubahan iblis. The Demonic Changstead mampu meningkatkan kekuatan Heavenly Bed Master setidaknya dua kali lipat dalam waktu singkat. Namun, sebagian besar Master Manik Surgawi tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan mereka takut Master Permata Iblis akan tumbuh dan menggantikannya. Karena itu, mereka menemukan alasan yang begitu besar, dan setiap kali mereka menemukan Master Permata Iblis, mereka akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap mereka. Dengan demikian, dalam beberapa ribu tahun terakhir, jumlah Master Permata Iblis yang benar-benar bertahan sangat kecil. Adapun Master Permata Iblis yang baru bangkit, kebanyakan dari mereka terbunuh pada tahap awal. Untuk bertahan hidup, Master Permata Iblis ini telah bersatu dan membentuk sebuah organisasi yang disebut Sekte Iblis Surgawi. Zhou Weiking mendengarkan dengan cermat kata-katanya. Tanpa pertanyaan, penjelasan Ming Hua tentang Master Permata Iblis jauh lebih rincin daripada Sangguan Bing Er, dan juga jauh lebih realistis. Tentu saja, kecantikannya dari Master Permata Iblis tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi itu artinya kamu adalah keturunan dari Master Permata Iblis, dan anggota dari Sekte Iblis Surgawi. Zhou Weiking berkata dengan senyum tipis. Ming Hua mencoba membaca ekspresinya, tetapi tidak berhasil. Ming Hua menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku sudah memberitahumu semua ini, aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Aku memang keturunan Master Permata Iblis, tapi atribut Iblisku belum bangkit. Atribut Iblismu bangkit, dan kamu seharusnya bisa merasakan aura atribut Iblis dari bunga Hadesku, kan? Zhou Weiking berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, atribut Iblis apa? Siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki atribut Iblis? Saya tidak. Ming Hua tersenyum dingin dan berkata, masih tidak mengakuinya. Jika Anda tidak memiliki atribut Iblis, bagaimana Anda bisa melawan bunga Hades saya, menetralkan keterampilan menguras darahnya, dan bahkan menggunakan keterampilan melahap. Anda tidak hanya membangkitkan atribut Iblis Anda, Anda juga memiliki skill bawaan terkuat, skill Defor. Tentu saja, jika saya tidak salah menebak, Anda bahkan tidak tahu cara menggunakan skill Defor. Lagipula, Anda hanya berada di tahap 3 permata. Zhou Weiking berkata dengan acuh-ta'acuh, apa gunanya memberi tahuku ini? Apakah saya memiliki atribut jahat atau tidak? Apa hubungannya dengan Anda? Ming Hua melihat bahwa dia tidak lagi membantahnya, dan dia dengan cepat berkata, untuk bertahan hidup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita semua master permata Iblis harus bekerja sama untuk melawan istana penyimpanan keterampilan. Anda adalah master permata Iblis generasi pertama yang telah bangkit, dan di masa depan, atribut Iblis Anda pasti akan tumbuh ke titik di mana ia dapat menyaingi tiga atribut Sein. Hanya atribut Iblis master permata generasi pertama yang bisa mencapai atribut Sein. Sekte Iblis Surgawi membutuhkan Anda untuk bergabung dengan kami. Oh, manfaat apa yang dapat diberikan oleh Sekte Setan Surgawi kepada saya? Zhou Weiking berkata sambil menyeringai. Ming Hua berpikir bahwa dia tergoda, dan ekspresinya santai. Tentu saja banyak manfaatnya. Misalnya, metode kultivasi atribut jahat, metode penyimpanan keterampilan, serta penggunaan atribut jahat. Kami dapat membiarkan Anda membaca Kitab Suci Jahat Surgawi. Hanya dengan begitu Anda akan tahu bagaimana mengendalikan keadaan perubahan Iblis Anda, dan melepaskan potensi penuh Anda. Itu dia. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan lembut, terlihat sangat tidak puas. Ming Hua berkata dengan marah, apalagi yang kamu inginkan. Ketika Anda dalam bahaya, Sekte kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda, untuk membantu Anda. Nyatanya, selama kamu setuju untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi, aku. Aku bisa menikah denganmu. Dia akhirnya mengertakan gigi dan mengungkapkan kartu trufnya. Zhou Weiking berkedip dan berkata, tapi, aku sudah punya istri. Jangan bilang kamu bersedia menjadi selir. Kamu, Ming Hua berharap dia bisa merobek mulutnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah master permata Iblis generasi pertama, dengan atribut Iblis paling murni, bagaimana mungkin dia bersedia menikah dengannya. Tidak peduli penampilan Zhou Weiking atau sikap bajingannya, dia sangat membencinya. Namun, demi Sekte Iblis Surgawi, dia harus berusaha. Melihat bahwa Ming Hua akan meledak dalam kemarahan, Zhou Weiking berdiri dari batu dan berkata, kalau begitu, sebagai imbalan atas semua manfaat ini, apa yang harus saya berikan sebagai imbalan? Apakah Anda semua sangat mempercayai saya? Ming Hua mengertakkan giginya dan berkata, tentu saja ada batasnya. Selama Anda menerima baptisan pemimpin Sekte kami, Anda akan menjadi salah satu dari kami. Zhou Weiking tiba-tiba mengerti dan berkata, baptisan. Saya mengerti, itu mirip dengan Cell of Darkness kan? Itu bahkan lebih kuat dari segel kegelapan, bukan? Ming Hua tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun kepada bajingan ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki misi untuk diselesaikan, dia tidak ingin ada hubungannya dengan bajingan tercela ini. Guru, terima kasih atas niat baik Anda. Sayang, saya bukan master permata iblis generasi pertama seperti yang Anda katakan, dan saya tidak memiliki atribut iblis. Seperti yang Anda lihat, permata elemental saya adalah mata kucing emas hijau, master bat surgawi atribut spasial standar. Selain itu, saya juga seorang master peralatan konsolidasi. Aku lelah, aku akan kembali tidur. Zhou Weiking menggeliat dengan malas sebelum berbalik untuk pergi. Kamu. Ming Hua akhirnya meledak, semburan tebal energi surgawi keluar dari tubuhnya saat set peralatan konsolidasinya muncul di sekitar tubuhnya. Zhou Weiking tiba-tiba berbalik, matanya dingin. Ditatap oleh tatapan dingin itu, Ming Hua tidak menerkamnya. Jangan mencoba menantang kesabaranku. Saya bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa hari ini. Anda juga bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dengan begitu, kita masih bisa hidup damai. Ming Hua, tidak mudah bagimu master permata iblis. Aku bisa mengerti itu. Namun, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Ming Hua, bersama dengan keintiman mereka sebelumnya, dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dan menyerah pada gagasan untuk membunuhnya. Lagipula, dia memang seorang master permata iblis, dan dia ingin belajar bagaimana menggunakan atribut iblis. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan keterampilan tipe penyegelan mendarat di tubuhnya. Jika itu terjadi, dia tidak akan lagi memiliki kebebasannya. Dia akan berada di bawah kekuasaan sekte iblis surgawi. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Karena itu, dia menggunakan metodenya sendiri untuk menolak Ming Hua tanpa ragu. Ming Hua berkata dengan dingin, setelah mengetahui begitu banyak rahasia kami, kamu ingin pergi begitu saja. Jika saya terungkap, maka saya tidak akan menjadi satu-satunya yang mati. Kami tidak akan mengambil risiko apapun. Karena saya sudah memberitahu Anda semua hari ini, Anda tidak punya pilihan kedua. Apakah kamu mengancamku? Zhou Wei Qing berkata dengan pasif. Ming Hua mendengus dan berkata, Ya, aku mengancamu. Zhou Wei Qing, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Pertama, bergabunglah dengan sekte iblis surgawi, berdiri di sisi yang sama dengan kami, dan dibaptis oleh pemimpin sekte. Mulai sekarang, kita akan menjadi mitra. Jika tidak, Anda akan menjadi mayat hari ini. Hanya denganmu, cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei Qing, dan niat membunuh yang telah dia tekan meledak sekali lagi. Ming Hua sangat gigih, dan bahkan jika dia bersimpati pada sekte iblis surgawi, dia tidak akan menahan diri. Hanya dengan dia saja, tentu saja tidak. Namun, bagaimana jika itu aku? Suara rendah tapi percaya diri tiba-tiba terdengar. Apalagi suaranya sangat dekat, bayangan hitam melintas, dan orang lain muncul di samping Ming Hua. Kali ini, ekspresi Zhou Wei Qing berubah. Lagipula, dia selalu menjaga akal sehatnya secara maksimal, terutama setelah dia memiliki atribut kegelapan dan iblis, serta menyatu dengan manik-manik hitam. Perasaannya jauh lebih kuat daripada kebanyakan master permata di level yang sama. Namun, dia tidak dapat mendeteksi jejak orang ini. Itu hanya bisa berarti satu hal, tingkat kultivasi orang ini jauh di atas dia. Orang yang berdiri di samping Ming Hua kira-kira sama tingginya dengan Zhou Wei Qing, dengan bahu lebar dan punggung lebar, dengan kepala rambut hitam panjang beristirahat dengan tenang di pundaknya. Jubah hitamnya sangat sederhana dan polos. Namun, Zhou Wei Qing masih bisa mengenalinya sekilas. Itu karena dia terlihat terlalu mirip dengan Ming Yu. Setidaknya 70%, Ming Hua mirip dengan Zhou Wei Qing. Kamu adalah ayah Ming Yu? Zhou Wei Qing bertanya dengan sungguh-sungguh. Pria berpakaian hitam itu tersenyum samar dan mengangguk. Berkata, Memang, Namaku Ming Wu. Saya juga mantan wakil komandan tentara Fei Li. Hanya ketika Ming Yu dipromosikan menjadi komandan legiun, saya mengundurkan diri dan menjadi petugas cadangan. Di kekaisaran Fei Li, anggota dari keluarga yang sama tidak dapat memegang posisi komandan legiun atau lebih tinggi. Zhou Wei Qing kecil, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk berdiskusi dengan benar. Meskipun Ming Wu tidak melepaskan permata surgawinya, dan tidak membuat Zhou Wei Qing merasa terancam, Zhou Wei Qing masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari kedua bertemu Ming Hua, dia akan dengan tegas mengundang pembangkit tenaga listrik untuk menghadapinya. Salah penilaiannya juga menyebabkan dia jatuh ke dalam bahaya yang ekstrim. Melihat dia tidak berbicara, Ming Wu tersenyum tipis dan berkata, Kemarin, Hua Hua memberitahuku tentangmu, dan aku sangat terkejut. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak generasi pertama Demonik Jewel Master muncul. Selanjutnya, ketika dia kembali sore ini, dia memberitahu saya bahwa Anda juga seorang Master peralatan konsolidasi. Itu telah menggelitik minat saya pada Anda. Selain statusku di permukaan, aku juga orang yang bertanggung jawab atas Sekte Iblis Surgawi di Kekaisaran Feli. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Setan Surgawi, saya dapat menjamin bahwa di masa depan, Anda akan dapat menembus tahap sembilan permata dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Anda bahkan mungkin menjadi pemimpin Sekte selanjutnya dari Sekte Iblis Surgawi. Saya tahu bahwa Anda tidak ingin disegel, tetapi Anda harus memahami bahwa hanya dengan membayar harga Anda dapat memperoleh sesuatu. Nyatanya, aku bahkan setuju membiarkan Ming Hua menjadi selirmu. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya telah menyatakan semua persyaratan yang dapat saya tawarkan. Jika Anda menolak, maka tidak ada kemungkinan lain. Demi keamanan Sekte kita di Kekaisaran Feli, aku harus menahanmu di sini selamanya. Adapun apa yang harus dipilih, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas, dan harus tahu bagaimana memilih. Saat dia mengatakan itu, Ming Wu perlahan mengangkat tangan kirinya, dan dalam kilatan cahaya putih, sembilan Ichijade yang jernih muncul. Dia adalah master permata surgawi panggung Zong tingkat atas yang bahkan lebih kuat dari laksamana Zhou pada tahap sembilan permata. Bab 170. Ketika sembilan permata fisik sedingin es muncul di depan mata Zhou Weiking, dia merasa pikirannya menjadi kosong sesaat. Dia tahu apa artinya sembilan permata giok es murni muncul di tangan satu orang. Master permata surgawi panggung Zong tingkat atas, bukan hanya dia, tetapi di seluruh dunia master permata, banyak orang mengagumi mereka. Zhou Weiking hanya memiliki tiga permata, dan bahkan Ming Hua memiliki empat permata lebih banyak darinya. Namun, kedua manik surgawi mereka ditambahkan bersama-sama tidak bisa dibandingkan dengan master permata surgawi tahap Zong tingkat atas yang disebut Ming Wu. Terlebih lagi, kekuatan dari Heavenly Bat Master bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan penambahan Heavenly Bat miliknya. Bahkan Ming Hua empat permata memiliki set permata fisik, apalagi master permata surgawi panggung Zong tingkat atas ini. Ming Wu mengamati Zhou Weiking dengan tenang. Ketika dia melepaskan sembilan permata fisik kekuatan murni, pandangannya tertuju pada pemuda di depannya. Dia menemukan bahwa meskipun Zhou Weiking memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, itu hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang. Bocah kecil yang tenang. Ming Wu diam-diam terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zhou Weiking tidak setenang kelihatannya di permukaan. Ketenangannya adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh seorang pria berusia 30 tahun. Namun, dia menyembunyikan ketenangan itu di bawah permukaan emosinya. Ketika Ming Hua mengatakan kepadanya bahwa dia telah kalah dari Zhou Weiking tiga permata, Ming Wu sangat terkejut. Dia tahu kekuatan putrinya dengan sangat baik, dan bahkan Master Manik Surgawi empat permata tidak akan cocok untuknya. Karena itu, dia tidak mengirim bawahannya ke sini, malah datang ke sini secara pribadi untuk mengatur jebakan ini. Memang, Ming Wu merasa telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini. Meski pemuda di depannya bahkan belum bergerak, dari kata-kata dan tindakannya, dia sudah bisa menceritakan banyak hal. Dia mampu mengalahkan putrinya yang berpermata empat, dan jika dia baru saja mengirim bawahannya ke sini, bocah cilik itu mungkin bisa lolos. Begitu itu terjadi, dia tidak ragu bahwa Zhou Weiking akan segera melarikan diri, tidak memberinya kesempatan untuk menemukannya. Apa pendapatmu tentang kondisiku? Sebagai seorang ayah, saya bersedia membiarkan putri saya menjadi selir. Anda harus memahami tekad saya. Suara Ming Wu terdengar dingin. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Zhou Weiking, tekanan yang dia pancarkan menyebabkan hati Zhou Weiking bergidik. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan pusaran energi di 12 titik akupuntur kematian di tubuhnya berputar dengan cepat, dengan cepat menyerap esensi langit dan bumi di udara. Saat ini, dia dalam kondisi terbaiknya, mempertahankan kondisinya saat ini pada level setinggi mungkin. Dengan senyum masam, Zhou Weiking dengan lembut menggelengkan kepalanya. Senior, karena kamu sudah begini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Itu benar, tebakanmu benar, aku memiliki atribut jahat. Dia juga memiliki kemampuan demonik Cheng State. Mendengar kata-katanya, mata Ming Wu dan Ming Hua berbinar, dan permusuhan di sekitar Ming Wu sedikit berkurang. Ming Hua berkata dengan penuh kebencian, kamu akhirnya mengakuinya. Saya pikir anda lebih suka istirahat daripada membungkuk sampai akhir. Hua Hua, diamlah. Mulai sekarang, tanpa izin saya, anda tidak boleh berbicara. Ming Wu berkata dengan pasif. Suaranya tenang, tapi wajah Ming Hua berubah. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuatnya takut, itu adalah ayah di depannya. Sebenarnya, hati Ming Hua dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa saya harus menjadi selir bajingan ini hanya karena saya merekrutnya? Memikirkan betapa tercelanya Zhou Wei Qing, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah menyerang Zhou Wei Qing. Melihat Ming Hua menutup mulutnya, Zhou Wei Qing memberinya tatapan provokatif. Berkata, Senior Ming Wu, sepertinya nona muda Ming Hua tidak terlalu menyukaiku. Sejujurnya, dia agak terlalu tua untuk menjadi selirku. Umurku belum genap 17 tahun. Kamu, Ming Hua sangat marah hingga dia hampir meledak. Dia ingin menjadi selirnya, dan dia berani membencinya karena sudah tua. Bajingan ini. Melihat niat membunuh di mata Ming Hua, Zhou Wei Qing mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Sebenarnya, dia sangat kecewa. Itu karena dia menyadari bahwa Ming Wu telah mempertahankan ekspresi tenang sejak awal, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi guru manik surgawi sembilan permata ini, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan. Ming Wu tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak menyukai Hua Hua, sekte kami memiliki banyak wanita muda untuk kamu pilih. Namun, Anda harus memberi saya jawaban sekarang. Jangan mencoba memainkan trik apapun. Jika Anda melakukannya, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Saya tidak berharap pemuda luar biasa seperti Anda jatuh begitu saja, tanpa kesempatan untuk tumbuh dewasa. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Sebenarnya, ketika dia mengakui bahwa dia memiliki atribut iblis, dia sudah mulai menciptakan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan mengakui bahwa dia adalah master permata iblis generasi pertama, Ming Wu ini pasti akan berpikir dua kali sebelum membunuhnya. Setelah itu, dia memprovokasi Ming Hua, berharap Ming Wu akan menunjukkan kelemahan dalam emosinya. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya, dan semuanya sia-sia. Zhou Wei Qing menghela nafas dan berkata, situasinya tidak menguntungkan saya. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Ming Wu tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhou Wei Qing berkata, Senior Ming Wu, saya adalah orang yang takut mati. Namun, di saat yang sama, saya juga orang yang mencintai kebebasan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya diberitahukan oleh Tuan Ming Wu kepada Anda. Itu juga alasan mengapa ketika saya berada di Akademi Militer Vaili, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk bertarung. Ming Wu berkata, kebebasan memang berharga, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan kehidupan. Selanjutnya, saya bisa menjanjikan Anda ini. Selama Anda bergabung dengan sekte kami, kami tidak akan membatasi Anda terlalu banyak. Hanya beberapa petinggi yang akan mengetahui keberadaanmu, dan memberimu perintah. Jika Anda memerlukan bantuan atau dukungan, sekte kami akan melakukan yang terbaik. Zou Wei King menganggup diam-diam dan berkata, terima kasih senior atas kebaikanmu. Namun, saya masih ingin mengambil risiko. Bagaimana kalau kita bertaruh? Ming Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Dia menyadari bahwa dia mulai semakin mengagumi Zou Wei King. Bahkan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bocah cilik ini masih berusaha mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari kendalinya. Zou Wei King berkata dengan serius, kamu adalah guru manik surgawi terkuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya ingin melihat kekuatan Anda untuk diri saya sendiri. Yang ingin saya pertaruhkan adalah bahwa saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melarikan diri, dan Anda akan datang dan menangkap saya. Jika saya berhasil melarikan diri kembali ke kota Feli, maka itu berarti Anda telah kalah. Dalam hal ini, saya dapat bersumpah pada permata surgawi saya bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang sekte setan surgawi, dan Anda tidak akan memaksa saya untuk bergabung. Kalau tidak, saya akan bergabung dengan sekte setan surgawi, bagaimana menurut Anda? Ming Wu memandang Zou Wei King dengan heran. Anak muda, sepertinya kepercayaan dirimu tidak biasa. Karena Anda bersikeras berjudi, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya juga akan memberitahu Anda bahwa dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, semua trik dan skema tidak berguna. Anda dapat mulai berlari sekarang, saya akan menghitung sampai tiga sebelum saya mulai mengejar Anda. Ingat kata-kata Anda, setelah ini, saya tidak ingin melihat Anda memainkan trik lagi. Zou Wei King bahkan tidak membalas kata-kata Ming Wu, bahkan tidak menunggu dia mulai menghitung saat dia berbalik dan berlari. Dalam situasi hidup dan mati ini, Zou Xiaopang kita yang tersayang pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Tingkat budidaya tiga permata meledak, dan kaki kanannya menginjak tanah. Pada saat yang sama, roda atribut permata elementalnya berputar ke wilayah atribut angin hijau, berakselerasi dalam garis lurus menuju kota Feli. Saat ini, kecepatan yang dia tampilkan bahkan lebih cepat dari sangguan Bing Er, yang memiliki atribut kecepatan murni. Lagi pula, kaki kanannya terlalu abnormal. Satu, suara Ming Wu terdengar jelas di telinga Zou Wei King, tidak melambat meski dia berlari dengan kecepatan penuh. Pada titik ini, Ming Wu juga agak terkejut. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zou Wei King benar-benar menggunakan energi surgawi atribut angin. Namun, kekuatan ledakan kaki kanan Zou Wei King membuatnya ketakutan. Sepertinya kehilangan putrinya tidak adil. Generasi pertama Master Permata Iblis yang bangkit memang tidak bisa dibandingkan dengan Master Manik surgawi biasa. Jarak dari danau ke kota Feli tidak terlalu jauh, dan dengan kecepatan penuh Zou Wei King, dia yakin bisa mencapai kota sebelum Ming Wu selesai menghitung sampai tiga. Pada titik ini, dia tidak peduli tentang mengejutkan dunia. Selama dia bisa melewati tembok kota, dia akan menang. 2. Suara Ming Wu tidak hangat atau marah, seolah dia tidak terpengaruh oleh kecepatannya sama sekali. Semakin seperti itu, semakin berat hati Zou Wei King. Memang, dia tidak akan begitu keras kepala untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Iblis Surgawi. Namun, selama ada kesempatan, dia akan mencari kebebasannya. Alasan mengapa dia bertarung dengan Ming Wu adalah untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Lagi pula, dia masih memiliki banyak kemampuan yang tidak diketahui Ming Hua. Bahkan jika dia gagal, setidaknya karena taruhannya, Ming Wu tidak akan langsung membunuhnya. Melihat bahwa tembok kota Fei Li sudah terlihat, Zou Wei King tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah, mendorong tubuhnya ke udara menuju puncak tembok kota. 3. Ming Wu akhirnya mengatakan angka terakhir. Saat Zou Wei King mendengar 3 kata itu, Zou Wei King masih berada di udara, sekitar 70 meter dari puncak tembok kota. Hanya 2 atau 3 lompatan lagi dan dia akan bisa memasuki kota. Namun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tak tertahankan dari belakangnya. Awalnya, dia telah terbang menuju puncak tembok kota, tetapi tubuhnya tiba-tiba mulai terbang mundur, dan tembok kota yang begitu dekat dengannya tampak semakin jauh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.